Mendengar ini, tetua penegak hukum berjanggut putih merenung sejenak sebelum ekspresinya melembut. Dia berkata, itu yang terbaik. Kemudian, dia melihat ke arah tetua lainnya. Ayo pergi, kita harus segera keluar dan melihat. Kurasa ketua sekte sudah ada di luar. Setelah berbicara, kedua tetua penegak hukum terbang keluar dari aula. Mereka bahkan tidak melihat ke arah Luoping dan yang lainnya. Bagaimanapun, budidaya mereka telah ditekan dan mereka tidak dapat melarikan diri dari sekte yin yang menyedihkan bahkan jika mereka menginginkannya. Saya tidak menyangka sekte matahari agung akan datang tepat waktu. Kalau tidak, saya tidak akan tahu bagaimana menghadapinya. Luoping sedikit lega, saat itu hampir tengah malam. Jika sekte matahari agung tidak datang, dia tidak akan tahu bagaimana cara menghubungi master sekte di depan para tetua sekte yin yang penuh kasih. Apa yang kita lakukan sekarang? Apakah kita akan meninggalkan tempat ini? Gamehead bertanya kepada Luoping melalui transmisi suara. Tujuan mereka adalah menemukan portal teleportasi. Karena portal teleportasi berada di titik teleportasi, mereka tidak perlu terus tinggal di sini. Mari kita tunggu sebentar lagi. Kita akan menunggu sampai kedua sekte mulai bertarung. Semakin intens pertarungannya, semakin baik. Dengan begitu, kita bisa pergi dengan lancar. Luoping menjawab melalui transmisi suara. Mereka tidak mengetahui situasi sebenarnya di luar. Jika mereka pergi, mereka mungkin akan tertangkap dan itu akan lebih berbahaya. Kemungkinan besar mereka harus bertarung lagi. Berdasarkan prinsip menghindari masalah jika memungkinkan, Luoping masih bersedia menunggu. Selama ada suara pertarungan sengit di luar, sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Di langit di atas pos pemeriksaan sekte Yin yang penuh kasih, orang-orang dari kedua sekte itu saling berhadapan. Salah satunya berdiri di atas kapal Derek Petir. Ada sekitar seribu orang, terutama kultifator tahap Golden Elixir, Naschen Sol, dan Primordial Sol. Mereka adalah murid dari sekte Matahari Agung. Master sekte dari sekte Matahari Agung, Cao Yang, berdiri di depan kapal Derek Guntur dengan senyum percaya diri di wajahnya. Dia memandang orang-orang dari sekte Yin yang menyedihkan di seberangnya. Orang-orang di sisi lain sedang berdiri di udara atau di atas pedang terbang. Mereka memiliki lebih banyak orang daripada sekte Matahari Agung. Di depan kelompok itu adalah seorang pria berwajah cerah, bermata phoenix, dan bibir tipis. Dia memancarkan aura gelap. Dia adalah master sekte dari sekte Yin yang menyedihkan, Ji Fei Yang. Ekspresi Ji Fei Yang tenang. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada kelompok Cao Yang. Menurutnya, mereka di sini hanya untuk mati. Di belakang Ji Fei Yang ada sekelompok tetua dari sekte Yin yang menyedihkan. Di antara mereka ada dua tetua penegah hukum yang menanyai Luoping. Totalnya ada lebih dari sepuluh orang, dan semuanya berada di tahap kehidupan surgawi. Pada saat ini, tujuh pelangi lainnya terbang dari belakang sekte Yin yang penuh kasih dan mendarat di samping Ji Fei Yang, memperlihatkan penampilan tujuh lelaki tua. Ketika Ji Fei Yang melihat kedatangan ketujuh orang itu, hatinya menjadi tenang. Bahkan jika pihak lain memiliki lima tetua agung tingkat Dongsu, mereka tetap tidak akan menjadi ancaman. Inilah perbedaan antara jumlah dan kekuatan. Salam, tujuh paman bela diri. Ji Fei Yang berkata dengan hormat. Dia baru berada di tahap akhir alam kehidupan surgawi sementara tujuh tetua agung semuanya berada di tahap Dongsu. Itu adalah jaminan sebenarnya dari kekuatan sekte Yin yang menyedihkan. Karena keberadaan mereka, mereka mampu mempertahankan posisinya sebagai sekte kelas dua. Ketujuh lelaki tua itu mengangguk, lalu memberi isyarat agar Ji Fei Yang menangani masalah di depannya. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin sekte dari sekte Yin yang menyedihkan, orang yang bertanggung jawab dan mengendalikan sekte tersebut. Cao Yang, sepertinya kamu benar-benar tidak mengetahui ketinggian langit dan kedalaman bumi. Hanya karena sektemu tiba-tiba mendapatkan dua tetua agung-agung tahap Dongsu, kamu berani bersaing dengan sekte kami. Hidup. Ji Fei Yang bertanya dengan tegas. Dia selalu bertanggung jawab atas sekte tersebut, jadi dia sudah terbiasa dengan sikap ini. Inilah perbedaan antar level. Ketika Cao Yang mendengar kata-kata Ji Fei Yang, wajahnya menunjukkan senyuman ringan. Dia berkata, sejak zaman kuno, penekanannya selalu pada kekuatan. Penggantian sekte tidak bisa dihindari. Saat ini, karena sekte kami memiliki kekuatan, mengapa kami tidak dapat menghancurkan dan menggantikan Anda? Jika pemimpin sekte Ji takut, maka akui saja kekalahan dan menyerah. Mungkin jika pemimpin sekte ini sedang dalam suasana hati yang baik, aku bisa mengampuni nyawamu. Adapun argumennya, menurutku kita bisa melupakannya. Huff, bagus sekali. Sepertinya kamu sangat percaya diri. Aku hanya tidak tahu apakah kamu akan seberani ini ketika kamu berlutut dan memohon belas kasihan pada akhirnya. Ji Fei Yang mendengus dingin. Tentu saja aku yakin. Kalau tidak, bukankah aku akan meremehkanmu? Senior Do, tolong tunjukkan dirimu. Cao Yang berbalik dan berteriak ke dalam kapal. Sementara Ji Fei Yang dan yang lainnya bingung, lampu hijau keluar dari kapal dan mendarat di samping Cao Yang, berubah menjadi seorang lelaki tua. Pemimpin sekte pemurnian darah Dou Yun Tu. Di samping Ji Fei Yang, tetua tertinggi dari sekte Yin yang menyedihkan berteriak tanpa sadar. Melihat lelaki tua yang baru saja muncul, wajahnya dipenuhi ketakutan dan bahkan sedikit ketidakberdayaan. Apa? Itu dia? Bukankah dia mengasingkan diri seribu tahun yang lalu? Bagaimana mungkin? Kata penatua agung lainnya, meskipun dia belum pernah melihat Dou Yun Tu sebelumnya, dia sangat mengetahui reputasinya, jadi dia sangat terkejut. Haha, sepertinya masih ada orang yang mengenali lelaki tua ini. Lumayan, kamu pasti adalah tetua tertinggi dari sekte Yin yang penuh kasih, Guan Qian Qiu. Tak disangka kamu juga telah maju ke tahap akhir Dong Su, selamat. Dou Yun Tu berkata sambil tersenyum. Meskipun tetua tertinggi dari sekte Yin yang menyedihkan juga telah maju ke tahap akhir Dong Su, masih ada kesenjangan besar di antara mereka, jadi dia tidak mengambil hati. Ketika Guan Qian Qiu mendengar ucapan selamat dari pihak lain, dia tidak merasa senang. Sebaliknya, dia merasa diremehkan. Dia baru maju ke tahap akhir Dong Su beberapa dekade yang lalu dan baru saja menstabilkan budidayanya. Tentu saja, budidayanya tidak bisa dibandingkan dengan Dou Yun Tu. Fei Yang, kali ini, sekte Matahari Agung benar-benar mengundang Dou Yun Tu. Tampaknya situasinya sangat buruk. Sasaran utamanya adalah aku. Lagi pula, tidak ada satupun tetua tertinggi Dong Su tahap akhir di sekte Matahari Agung. Akulah yang paling mereka takuti. Saat pertarungan dimulai, Dou Yun Tu pasti akan menghentikanku. Kalau begitu, aku hanya bisa menyerahkan lawan lainnya padamu. Lima tetua Agung-Agung lainnya tidak akan menjadi masalah. Pertarungan antara kau dan Cao yang akan menjadi pertarungan terakhirnya. Yang terpenting, selama kamu bisa menyingkirkannya secepat mungkin, sekte Matahari Agung tidak akan tega terus bertarung tanpa pemimpin. Bahkan jika kita harus bertarung sampai mati, kita masih bisa mempertahankan posisi kita sebagai seorang pemimpin. Sekte kelas dua. Oleh karena itu, hasil dari pertempuran ini adalah antara Anda dan Cao Yang. Guan Qianqiu segera mengirimkan pesan kepada Ji Fe Yang dan memberinya beberapa instruksi. Awalnya, dengan adanya dia, mereka dapat dengan mudah menekan pihak lain. Namun, dengan kemunculan Dou Yun Tu yang tiba-tiba, situasinya telah berubah. Paman bela diri tertua, jangan khawatir. Apakah kamu pikir aku tidak tahu apa yang mampu dilakukan Cao Yang? Tidak akan menjadi masalah untuk menghadapinya. Namun, kamu harus berhati-hati. Aku mendengar bahwa Dou Yun Tu seni darah ilahi sangat kuat. Dikatakan bahwa dia mendengarnya. Jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Kata Guan Qianqiu. Kenapa kamu tidak bicara? Apakah kamu takut dengan reputasi senior Dou? Aku akan mengatakannya lagi. Selama kamu menyerah, aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Melihat Jive yang tidak menjawab, Cao Yang berbicara lagi. Dari ekspresi Grand Supreme Elder, dia tahu bahwa pihak lain mewaspadai Dou Yun Tu. Dia sangat puas dengan langkahnya ini. Menyerah. Bukankah itu menyianyiakan usaha Master Sekte Cao? Anda mengatur begitu banyak murid untuk menyusup ke Sekte kami untuk melaksanakan rencana Anda. Sayangnya, tidak satupun yang berhasil. Sayang sekali. Jive Yang tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Begitu dia mengatakan ini, Cao Yang membeku dan berkata, Rencana. Sepertinya Master Sekte Ji salah paham. Tidak ada rencana sama sekali. Murid-murid itu hanya ada di sana untuk mengalihkan perhatian Anda. Kalau tidak, bagaimana saya punya waktu untuk mengundang senior Dou? Selain itu, bagaimana saya memiliki rencana cadangan? Mendengar ini, senyuman Jive Yang membeku. Ia melirik kedua tetua disiplin di belakangnya dan berkata, Baiklah. Sepertinya Master Sekte Cao telah berusaha keras. Kalau begitu, kalian tidak akan bisa pergi hari ini. Saat Jive Yang selesai berbicara, tujuh tetua agung di sampingnya berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke sisi lain. Tirai pertempuran akhirnya dibuka. Sosok Dou Yuntu bergerak dan terbang ke sisi lain. Lima tetua agung dari Sekte Matahari Cerah juga terbang dan mengikuti dari belakang. Dou Yuntu langsung memblokir Guan Qianqiu dan orang lainnya. Dia bersiap untuk menahan dua tetua agung dari Sekte Yin yang menyedihkan sendirian. Hal ini tidak menjadi masalah baginya. Dou Yuntu melambaikan tangannya dan segumpal darah Ki menyembur keluar. Bau darah yang menyengat menyebar, menyebabkan Guan Qianqiu merasa khawatir. Guan Qianqiu dan orang lain tidak menerimanya secara langsung. Sebaliknya, mereka terbang ke langit dan memisahkan medan perang dari orang-orang di bawah. Lima tetua agung-agung dari Sekte Yin yang menyedihkan sedang bertarung dengan lima tetua agung-agung dari Sekte Matahari Cerah. Sepuluh dari mereka semuanya adalah ahli tahap Dongsu dan masing-masing gerakan mereka sangat kuat. Agar tidak mempengaruhi pertempuran di bawah, sepuluh dari mereka secara bertahap meninggalkan area tersebut dan memindahkan medan perang ke langit. Pada saat ini, Ji Fei Yang dan Cao Yang saling memandang dari jauh dan memberi perintah untuk bertarung pada saat yang bersamaan. Para murid dari kedua Sekte pindah dan terlibat dalam pertempuran sengit. Ribuan orang bertempur bersama dan banyak orang terbunuh saat bentrok. Suara pertempuran yang kacau itu terdengar nyaring dan nyaring. Ji Fei Yang dan Cao Yang mengabaikannya dan terbang ke langit pada saat yang sama untuk memulai pertempuran yang menentukan. Teknik budidaya Sekte Yin yang menyedihkan mengandung Yin Qi yang sangat buruk, sedangkan teknik budidaya Sekte Matahari cerah lebih fokus pada Yang Qi. Yin dan Yang tidak akan bisa menyatu. Keduanya memiliki tingkat kultivasi yang sama dan sulit diprediksi siapa yang akan menang. Mereka berkelahi di luar. Suaranya sangat kuat. Duduk di kursi, Luoping berkata dengan tenang. Dia tidak menyangka kedua Sekte itu akan begitu efisien. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mulai berkelahi. Kalau begitu, ayo cepat pergi. Begitu kita keluar dari wilayah Sekte Yin yang menyedihkan, kita akan segera mencari tahu di mana titik teleportasinya. Saat Boyi berbicara, dia berdiri. Tanpa melihat bagaimana dia bergerak, tali pengikat roh di tubuhnya otomatis putus dan dia mendapatkan kembali kultivasinya. Saya tidak menyangka Anda memiliki kartu truf seperti itu. Kamu benar-benar telah menyembunyikan kekuatanmu dengan baik. Melihat Boyi dengan mudah melepaskan diri dari tali pengikat roh, Luoping mau tidak mau memujinya. Pada saat yang sama, tali pengikat roh di tubuhnya tiba-tiba putus dan dia mendapatkan kembali kebebasannya. Huff, kalau kamu bisa, kenapa aku tidak? Boyi berkata dengan suasana hati yang buruk. Meskipun dia tahu bahwa Luoping mengandalkan gerbang surga yang mendalam untuk memutuskan tali, dia masih merasa dipandang rendah ketika mendengar kata-kata pihak lain. Baiklah, ayo cepat pergi. Luoping selesai berbicara dan hendak meninggalkan Ola ketika sebuah suara tiba-tiba datang dari sampingnya. Kakak senior, tunggu sebentar. Bantu kami melepaskan talinya. 332 Kakak senior, cepat bantu. Kami berasal dari sekte yang sama. Melihat Luoping menghentikan langkahnya tetapi tidak berniat membantu mereka melepaskan ikatannya, murid sekte matahari agung lainnya angkat bicara. Senior Bo, tolong bantu mereka melepaskan ikatannya. Luoping merenung sejenak dan berkata pada Boyi. Boyi jelas tidak senang tetapi masih berjalan mendekat dan memotong tali pengikat roh yang mengikat murid-murid sekte matahari agung. Terima kasih, senior. Melihat Luoping memanggil Boyi sebagai senior, mereka melakukan hal yang sama. Setelah berterima kasih kepada Boyi, mereka menghampiri Luoping dan mengucapkan terima kasih lagi. Baiklah, ayo cepat pergi. Luoping tidak ingin membuang waktu lagi. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia langsung berlari menuju pintu masuk aula. Boyi mengikuti dari belakang. Para murid sekte matahari agung bereaksi dan berlari keluar juga. Begitu mereka keluar dari aula, suara pertempuran menjadi lebih jelas. Meskipun pertempurannya agak jauh dan Luoping tidak bisa melihat pertempuran itu, kalau dilihat dari suaranya, itu pasti sangat tragis. Luoping dan Boyi segera menggunakan teknik gerakan mereka dan berlari menjauhi pertempuran. Di sekte kelas 2 seperti sekte Yin yang penuh kasih, mereka tidak berani terbang karena mereka tidak tahu apakah ada batasan. Melihat ini, para murid sekte matahari agung tidak mengikuti arah yang ditinggalkan Luoping dan Boyi. Sebaliknya, mereka berlari ke arah pertempuran antara kedua sekte tersebut. Sepertinya mereka akan berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Luoping dan Boyi menggunakan teknik gerakan mereka dengan sangat cepat. Beberapa saat kemudian, mereka melihat lokasi pos pemeriksaan lainnya. Tidak ada seorang pun di sana dan sepertinya semua murid penjaga telah pergi untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Kami akhirnya pergi. Sungguh mendebarkan. Luoping berkata sambil tersenyum. Oh tidak, ada ahli di dekat sini. Ekspresi Boyi tiba-tiba berubah. Saat dia mengingatkan mereka, dia menyadari bahwa dia telah diselimuti oleh Divine Sense dan dikunci. Luoping juga sama. Setelah keduanya dikunci, mereka tidak berani bergerak sembarangan. Ini karena kehendak ilahi sangatlah kuat. Bahkan dalam sebuah game, mereka sangat khawatir. Mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang melawan pihak lain. Dengan kilatan cahaya, siluet muncul di hadapan Luoping dan Jian Xiaotian. Kedua belah pihak tercengang. Kemudian, siluet itu berkata, Aku tidak menyangka kalian berdua bisa melepaskan diri dari ikatan tali pengikat roh. Sepertinya kalian punya cara. Namun, jika kalian ingin melarikan diri, kalian harus bertanya. Orang tua ini dulu. Orang ini adalah penatua penegakan hukum yang tampak galak yang pernah dilihat Luoping sebelumnya. Dia tanpa sadar telah bertempur sengit dengan sesepuh dari Sekte Matahari Agung dan hendak kembali ke medan perang setelah membunuh pihak lain ketika dia menemukan Luoping dan orang lain. Senior Bo, aku serahkan orang ini padamu. Luoping berkata sambil menatap Boyi. Berdasarkan auranya, Luoping tahu bahwa Boyi hanya berada di tahap panjang umur surgawi. Dengan kehebatan bertarung Boyi, meski dia tidak bisa menang, dia seharusnya bisa melarikan diri. Luoping hanya perlu pergi saat mereka berdua bertarung. Hanya dengan begitu Boyi bisa bertarung tanpa rasa khawatir. Saat ini, Boyi sangat kooperatif. Dia menganggup dan mulai melepaskan auranya, menerobos tekanan lawan. Kemudian, tubuhnya bergerak dan berubah menjadi siluet yang tak terhitung jumlahnya. Mereka mulai menyerang penatua penegakan hukum dari segala arah. Ini adalah teknik ampuh yang diciptakan Boyi dengan menggabungkan teknik gerakannya dengan gerakan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap siluetnya memiliki teknik gerakan yang sangat cepat dan melakukan gerakan yang berbeda-beda, sehingga sangat sulit untuk dihadapi lawan. Siluet yang tak terhitung jumlahnya bekerja sama dengan sangat baik. Hampir tidak ada kekurangan satu sama lain. Untuk mematahkan teknik ini, selain menggunakan kekuatan absolut untuk melawannya, seseorang harus menemukan tubuh asli Boyi. Selama seseorang dapat melukai tubuh aslinya, teknik ini secara alami akan rusak. Penatua penegakan hukum merasakan bahwa teknik Boyi luar biasa. Dia segera melepaskan yinkinya yang menyedihkan. Yinki yang menyedihkan yang agung langsung berubah menjadi tombak panjang. Dengan dia sebagai pusatnya, mereka menembak ke arah siluet Boyi. Saat Luoping menyerang Boyi, dia sudah menggunakan teknik gerakannya untuk melarikan diri dengan cepat. Dia tidak ingin terlibat dalam pertarungan antara keduanya. Lagipula, akibat dari pertarungan antara dua tokoh dikdaya tahap panjang umur surgawi tidak bisa diremehkan. Berhenti, kamu bukan murid sekte kami. Kamu pasti dari sekte matahari agung. Ayo bunuh dia. Tiba-tiba, lima siluet muncul di depan Luoping. Setelah salah satu dari mereka selesai berbicara, mereka berlima mengepung Luoping. Pada saat yang sama, mereka melepaskan yinki yang menyedihkan dan menghubungkannya untuk membentuk awan gelap, menutupi kepala Luoping. Awan gelap menutupi bagian atas kepalanya. Tekanan yang kuat membuat napas Luoping menjadi cepat. Auranya agak kacau. Meskipun tubuhnya tidak terluka, Zhen Yuan-nya agak gelisah. Di bawah tekanan ini, Zhen Yuan miliknya benar-benar mengamuk di tubuhnya. Seolah-olah yinki yang menyedihkan telah distimulasi oleh awan gelap. Itu agak di luar kendali Luoping. Luoping terkejut. Dia tidak menyangka teknik budidaya sekte yin yang menyedihkan menjadi begitu misterius dan aneh. Dia buru-buru mengedarkan teknik kultifasinya untuk menenangkan Zhen Yuan-nya. Pada saat ini, lima orang di seberangnya menggerakkan sepuluh jari mereka dan melepaskan bloodbats dari ujung jari mereka. Manik-manik darah berwarna hitam pekat dan mengandung yinki yang sangat buruk. Mereka langsung terbang ke tubuh Luoping dari segala arah. Merasakan pergerakan ke lima orang itu, Luoping tidak tahu apa yang akan terjadi jika bloodbats mendekatinya. Namun, dari yinki menyedihkan yang terkandung dalam manik-manik darah, dia tahu bahwa itu pasti kuat dan tidak bisa dilawan. Saat Zhen Yuan di tubuhnya ditekan, Luoping terbang. Bola petir yang sangat besar mengembun di telapak tangannya. Itu membawa kekuatan guntur yang sangat kuat dan didorong ke awan gelap di atas kepalanya. Kekuatan guntur dan kilat adalah yang tertinggi. Itu adalah musuh dari yinki yang menyedihkan. Saat bola petir terbang ke awan gelap, ia melepaskan kekuatannya dan membubarkan awan gelap. Seolah-olah awan terbelah hingga menampakkan bulan. Dengan bola petir memimpin, Luoping langsung melewati area awan gelap dan terbang ke langit. Dengan gerakan kakinya, dia hendak terbang menjauh. Dia tidak ingin terlibat dengan pihak lain. Namun, lima orang dari sekte Yin yang menyedihkan telah memperlakukannya sebagai murid dari sekte Matahari Agung. Bagaimana mereka bisa membiarkannya pergi begitu saja? Lima pedang terbang langsung terbang dan ditembakkan ke arah tubuh Luoping. Api hitam menempel di pedang terbang saat menghalangi jalan Luoping. Dia terus-menerus menggunakan teknik gerakannya untuk menghindari serangan pedang terbang dan menghindari api pada pedang terbang itu menyentuhnya. Lima orang yang mengelilingi Luoping baru berada pada tahap akhir dari ramuan emas. Pada awalnya, mereka berencana untuk memotong Luoping menjadi beberapa bagian untuk melampiaskan amarah mereka. Namun, kekuatan Luoping telah melampaui ekspektasi mereka. Oleh karena itu, mereka berlima mulai menggunakan kekuatan penuh mereka untuk membunuh Luoping. Luoping awalnya tidak ingin terlibat dengan mereka. Dia hanya ingin segera meninggalkan tempat merepotkan yang disebut sekte Yin yang menyedihkan ini. Namun, intersepsi berulang kali dari lima orang itu membuatnya marah dan dia mulai melakukan serangan balik. Menggunakan stellar transposition, sementara Luoping menghindari pedang terbang, dia juga mengubah lintasan serangan pedang terbang tersebut. Hal ini membuat lima orang dari sekte Yin yang menyedihkan menyaksikan tanpa daya saat pedang terbang mereka menebas sesama anggota sekte mereka. Meskipun mereka berlima mengolah teknik budidaya yang sama dan memiliki tingkat ketahanan tertentu terhadap api pada pedang terbang, serangannya terlalu mendadak dan tidak ada satupun yang siap. Pedang terbang itu langsung menembus tubuh navel. Api yang menempel pada pedang terbang itu segera meledak dengan kekuatan penghancur yang kuat, membakar tubuh kelima orang itu menjadi abu. Lima ramuan emas terlihat di udara. Luoping mengulurkan tangannya dan menyimpannya. Setelah berurusan dengan lima orang itu dengan mudah, Luoping menentukan arah dan dengan cepat terbang menjauh. Sekte Yin yang menyedihkan jelas bukan tempat tinggal lama. Yang terbaik adalah pergi secepat mungkin. Terbang dengan kecepatan penuh, Luoping terbang puluhan Li dalam sekejap. Melihat kembali ke arah sekte Yin yang menyedihkan, Luoping diam-diam menghela nafas lega. Pertarungan kacau antara sekte kelas dua telah melibatkan para ahli di tahap Dongsu. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia dekati. Tanpa henti, Luoping terus mempercepat. Dia tidak khawatir dengan pertandingan itu. Dengan mengandalkan game tersebut, dia pasti bisa lolos tanpa cedera. Sekarang, dia hanya perlu terbang ke kota terdekat dan menanyakan situasi titik teleportasi. Suara mendesing. Tiba-tiba, api setebal puluhan Zhang jatuh dari langit. Ia bersiul tepat di depan Luoping, menggulung gelombang besar. Kekuatan penghancur yang kuat hampir menyebabkan Luoping kehilangan tubuhnya. Jika bukan karena indera spiritual Luoping yang kuat, yang memungkinkan dia mendeteksi nyala api dan segera berhenti terbang dan segera mundur, bahkan dengan tubuhnya yang kuat, akan sulit baginya untuk menahan akibat dari nyala api tersebut. Dari nyala api yang bersiul, Luoping dapat dengan jelas merasakan bahwa jika dia dipukul secara langsung, bahkan jika dia adalah seorang ahli di level permainan tersebut, nyawanya akan dalam bahaya. Melihat nyala api jatuh ke tanah, menciptakan lubang dalam selebar beberapa li. Api yang berkobar membakar semua tanaman di sekitarnya menjadi abu. Luoping tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Ini pasti cara seorang ahli di tahap Dongsu. Ini benar-benar kuat dan mematikan. Di masa lalu, dia telah melihat pertarungan para ahli di tahap panjang umur. Namun, dibandingkan dengan pertarungan para ahli di tahap Dongsu, masih ada celah yang sangat besar. Nyala api ini jatuh dari ketinggian yang sangat tinggi, namun kekuatannya tidak berkurang. Ia masih bisa membuat lubang yang dalam di tanah dan membakar tanaman di sekitarnya. Itu sudah cukup untuk membunuh seorang ahli di tahap panjang umur. Suara mendesing. Lampu merah darah lainnya melintas, menakuti Luoping. Saat terbang, dia buru-buru menggunakan langkah menginjak langit bayangan yang mempesona, dan dengan cepat melarikan diri dari jangkauan cahaya merah darah. Lampu merah darah juga tebalnya puluhan sang. Kekuatannya sedikit lebih kuat dari nyala api sebelumnya. Isinya niat membunuh yang kuat, sombong dan ganas. Lampu merah darah jatuh. Dalam jarak 10 li, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Tanah tenggelam beberapa sang. Kidarah merah menyebar ke segala arah, mewarnai ruang yang jauh menjadi merah. Bau darah yang kental begitu kuat sehingga Luoping bisa menciumnya sedikit dari ketinggian di langit. Serangan ini semakin kuat, aku harus pergi secepatnya. Mungkin ada dua monster tua tahap Dongsu tepat di atasku. Jika aku terkena serangan mereka, aku pasti mati. Luoping meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Ketika tidak ada celah antara api dan lampu merah darah, dia mempercepat. Setelah terbang beberapa li, lampu merah darah lainnya jatuh. Dia sangat ketakutan sehingga dia hanya bisa mengelak lagi. Setelah menghindar beberapa kali, Luoping akhirnya berhasil lolos dari bahaya. Seluruh tubuhnya menjadi segar, dan dia tidak lagi merasakan tekanan dari sebelumnya. Tepat pada saat ini, Luoping tiba-tiba melihat cahaya gelap mengalir dari jauh. Cahayanya semakin redup dan redup. Ketika jaraknya sekitar 100 zang dari Luoping, cahayanya hampir hilang. Semangat Purba Sekilas, Luoping tahu bahwa cahaya yang mengalir di depannya adalah roh primordial seseorang. Dilihat dari redupnya roh primordial, Luoping menilai orang ini telah terluka parah. Sulit baginya untuk berubah menjadi bentuk manusia. Oleh karena itu, dia hanya bisa eksis sebagai roh primordial. Ketika Luoping merasakan ada aura lain datang dari jauh, dia tiba-tiba menerima pesan di benaknya. Ekspresi wajahnya berubah. Dia segera mengulurkan tangannya dan melambai, menarik roh primordial di depannya. 333 Nah, serahkan roh primordial di tanganmu. Jika tidak, akhir hidupmu akan sangat menyedihkan. Pria tegap itu berkata dengan suara dingin. Kata-katanya penuh ancaman, tetapi di mata Luoping, situasinya berbeda. Orang ini jelas terluka parah. Kekuatannya saat ini tidak lebih kuat dari milikku. Itu sebabnya dia tidak secara langsung memperjuangkan roh primordial. Jika tidak, itu akan lebih dari sekedar ancaman. Luoping berpikir dalam hatinya. Saya mendapatkan roh primordial ini terlebih dahulu. Mengapa saya harus menyerahkannya kepada Anda? Pada akhirnya, mengingat kondisi fisik Anda saat ini, belum bisa dipastikan siapa yang lebih sengsara di antara kita. Luoping berkata sambil tersenyum. Kemudian, dengan kilatan cahaya di tangannya, dia menerima roh primordial. Pria diseberangnya memandang Luoping dengan ekspresi sedingin es. Matanya seperti mata elang saat dia memandang Luoping. Meskipun pria kuat itu marah, dia tidak menyerang. Sebaliknya, dia dengan paksa menekan kemarahan di dalam hatinya dan berkata kepada Luoping, Saya melihat bahwa Anda hanya berada pada tahap inti emas. Bahkan jika Anda mendapatkan roh primordial ini, akan sulit bagi Anda untuk memperbaikinya. Jika Anda secara paksa sempurnakan, tubuhmu akan meledak dan kamu akan mati. Bagaimana dengan ini? Ayo buat kesepakatan. Bagaimana menurutmu? Kesepakatan. Luoping berkata dengan suara yang dalam. Ya, selama kamu bersedia menyerahkan roh primordial di tanganmu kepadaku, Aku bisa mengambil beberapa barang untuk ditukar denganmu. Nilai barang-barang ini pasti akan memuaskanmu. Jika kamu menginginkan sesuatu, kamu juga bisa sebut saja. Misalnya, senjata ajaib, pil obat, jimat. Pria tegap itu mengira Luoping tergoda oleh kata-katanya. Dia segera membuka mulutnya dan menambahkan. Dia sebenarnya bermaksud mengambil beberapa harta untuk ditukar dengan roh primordial dengan Luoping. Jadi, aku boleh meminta apapun yang kuinginkan. Saya khawatir Anda tidak bisa mengeluarkannya. Luoping berkata dengan ekspresi aneh. Pria diseberangnya dengan dingin mendengus dan berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya, Kamu terlalu meremehkanku. Selama kamu mengatakannya, aku bisa melampiaskannya. Ini bukan masalah. Yah, aku ingin binatang roh kelas 9 atau pil obat kelas 9, kata Luoping. Mendengar ini, aura di tubuh pria parubaya itu kembali melonjak. Dia menatap Luoping dan berkata, Kamu berani menipuku. Kamu punya nyali. Pria parubaya itu awalnya berpikir bahwa karena Luoping hanya berada di tahap eliksir emas, Dia paling membutuhkan beberapa item yang dapat digunakan pada tahap ini. Dengan begitu, akan sangat membantu dalam meningkatkan kekuatannya. Dia tidak menyangka Luoping akan membuka mulutnya dengan ide yang tidak realistis. Mungkin, hanya sekte kelas 1 atau salah satu dari tiga kamar dagang besar yang bisa mengeluarkan makhluk roh kelas 9 atau pil kelas 9. Bagaimana aku mempermainkanmu? Bukankah kamu bilang selama aku bisa mengatakannya, kamu bisa mengeluarkannya. Karena kamu tidak memilikinya, mengapa kamu membual? Kata Luoping. Yah, sepertinya kamu bertekad untuk tidak menyerahkannya. Lalu kamu bisa masuk neraka. Begitu suara pria parubaya itu turun, sejumlah besar api menyembur keluar dari tubuhnya. Seluruh dirinya berada di dalam nyala api, seperti dewa api yang turun ke dunia. Di bawah kendalinya, nyala api itu seperti gelombang, langsung menyapu ruang di sekitar Luoping. Merasa bahwa apinya berbeda dari kekuatan roh jahat yin dari sekter roh jahat yin, tetapi kekuatan roh jahat yang yang membawa keberuntungan dan kuat. Kekuatannya juga sangat kuat, Luoping masih terkejut di dalam hatinya. Pihak lain terluka parah, tapi dia masih bisa melakukan serangan sekuat itu. Hal ini membuat Luoping mulai meragukan budidaya pihak lain sebelumnya. Setidaknya, ia harus berada di atas tahap Yuan Shen. Meskipun Luoping merasa aura pihak lain saat ini hanya berada di tahap Yuan Jing awal, kekuatan serangan apinya pasti berada di atas tahap Yuan Jing awal. Hal ini membuat Luoping harus memperhatikan. Pesona pelindung muncul dalam sekejap. Kaki Luoping bergerak, dan dia dengan cepat menghindari serangan frontal gelombang api. Meski kecepatannya sangat cepat, gelombang api mencakup jangkauan yang luas. Dia masih diserang oleh tepian gelombang api. Pelindung Luoping hanya mampu bertahan sesaat sebelum dipatahkan oleh kekuatan matahari yang ganas. Kemudian kekuatan matahari terik langsung bekerja pada tubuh Luoping, menyebabkan dia merasakan sakit yang luar biasa. Untungnya, dia sudah menjalankan sutra pikiran cerah, sehingga tubuhnya tidak roboh. Setelah periode pertarungan ini, Luoping menyadari sebuah masalah. Artinya, seni ilahi Luoping miliknya harus ditingkatkan lagi. Kalau tidak, begitu dia bertemu dengan pembangkit tenaga listrik yang nyata, kekuatan tubuhnya tidak akan cukup. Meskipun dia sekarang memiliki gerbang surga yang mendalam, dia tidak bisa terlalu mengandalkannya. Hal utama adalah meningkatkan efektivitas tempurnya. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, meskipun itu adalah harta yang kuat, itu akan diambil oleh orang lain. Setelah menghindari serangan gelombang api, Luoping melihat pihak lain sekali lagi mengeluarkan cermin kuno bundar. Dia segera mengerahkan semua esensi sejati di tubuhnya dan terus-menerus melancarkan pukulan yang tak terhitung jumlahnya. Satu demi satu, bayangan tinju berubah menjadi kecemerlangan yang tak terhitung jumlahnya dan bertabrakan dengan cahaya misterius yang dilepaskan oleh cermin kuno pria itu, menghasilkan suara gemuruh yang keras. Setelah beberapa gelombang bayangan tinju lagi, Luoping merasa sulit untuk menghancurkan cahaya misterius yang dikeluarkan oleh cermin kuno. Terlebih lagi, cahaya misterius itu perlahan mendekati posisinya. Tidak peduli bagaimana dia mengubah posisinya, dia tidak bisa menghilangkan cahaya misterius itu. Jadi Luoping hanya bisa menggunakan tinju kongmingnya untuk memblokir sambil memikirkan tindakan balasan. Dia bisa melihat bahwa ketika pria di seberangnya sedang mengendalikan cermin kuno, wajahnya jelas pucat, menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Meski begitu, selama pihak lain terus mengendalikan cermin kuno untuk menyerang, cahaya misterius-misterius akan terus menjeratnya. Luoping segera mengambil keputusan. Dan setelah terus-menerus mengeluarkan bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya, dia dengan cepat terbang ke arah pria itu. Pedang harta karun muncul di tangannya. Luoping mengacungkan pedang harta karun dan langsung menebasnya hampir seratus kali. Cahaya pedang yang pekat secara seragam menyerbu ke arah tubuh pria itu, bertujuan untuk membunuhnya dalam satu pukulan. Setelah menebas seratus kali, Luoping dengan cepat mundur untuk menghindari serangan cahaya misterius. Saat ini, pria tersebut melihat situasinya tidak baik. Dia segera mengulurkan tangan kirinya, mengerahkan True Essence, dan dengan kuat mendorong ke depan. Gelombang dahsyat memicu kekuatan yang sangat besar, menyapu ratusan cahaya pedang. Gelombang ki bergulung seperti sungai panjang di kehampaan, menghalangi seratus cahaya pedang yang dikirimkan Luoping. Sulit bagi mereka untuk maju. Setelah kebuntuan beberapa saat, pria itu tiba-tiba meningkatkan kekuatannya. Di bawah gelombang ki yang dahsyat, semua cahaya pedang benar-benar lenyap. Segera setelah gelombang ki meredah, gelombang ratusan cahaya pedang menyerang lagi. Kali ini, wajah pria itu pucat pasti. Sulit baginya untuk memobilisasi True Essence. Dia tidak punya pilihan selain memutar cermin kuno di tangannya, mengarahkan ke arah cahaya pedang yang datang. Di bawah sapuan cahaya misterius, seratus cahaya pedang menghilang. Namun, cahaya misterius itu juga menjadi redup, seolah-olah telah kehilangan kekuatan sebelumnya. Pria itu memegang cermin kuno di tangannya, wajahnya sangat bermartabat. Saat ini, wajahnya berubah, dan dia buru-buru mengulurkan telapak tangannya ke samping. Bang! Sebuah telapak tangan dan kepalan tangan bertabrakan. Pria itu terbang mundur lebih dari sepuluh kaki sebelum perlahan menstabilkan tubuhnya. Ada bekas darah di sudut mulutnya. Nafasnya lemah, dan matanya tidak fokus. Cermin kuno di tangannya telah kehilangan kilaunya dan tidak bisa lagi mengeluarkan cahaya misterius. Pria itu dengan tegas menyingkirkan cermin kuno itu dan memandang Luoping di kejauhan dengan ekspresi yang agak menakutkan. Sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman sinis. Seluruh tubuh pria itu bergetar. Tiba-tiba, gas hitam yang mengepul muncul, mencemari ruang di sekitarnya, dan semuanya menjadi gelap gulita. Di kejauhan, pupil Luoping menyusut saat dia melihat perubahan pada orang di depannya dan menjadi berhati-hati. Dia merasakan aura pria parubaya itu berangsur pulih. Setelah mencapai tahap awal Naschen Sol, ia terus menanjak hingga mencapai tahap akhir Naschen Sol. Luoping diam-diam menghela nafas dan berkata kepada pria itu, Saya tidak menyangka seorang penggarap manusia seperti Anda akan mempraktikkan teknik sekte iblis. Dalam hal ini, saya hanya bisa melenyapkan Anda. Huff! Apa itu iblis? Apa yang benar? Selama Anda bisa mendapatkan kekuatan dan naik ke domain abadi, lalu bagaimana jika Anda mempraktikkan teknik sekte iblis? Beberapa hal yang dilakukan oleh penggarap manusia tidak lebih baik dari yang dilakukan sekte iblis. Dibandingkan dengan penggarap manusia, setidaknya orang-orang dari sekte iblis tidak memiliki banyak skema dan trik. Mereka mengikuti kata hati mereka. Jika saya diberi kesempatan untuk memilih lagi, saya lebih suka terlahir sebagai iblis. Kata-kata orang kuat itu penuh semangat, seolah-olah dia menjunjung tinggi ras iblis. Sebaliknya, manusia penggarap tampaknya sangat jahat di hatinya. Meskipun dia tidak tahu mengapa pria itu memiliki pemikiran seperti itu, Luoping merasa perkataan pria itu bukan tanpa alasan. Sejak dia datang ke domain abadi, dia merasakan terlalu banyak bahaya. Dia telah mengalami terlalu banyak pembunuhan berkali-kali, dan dia menjadi mati rasa karenanya. Meski begitu, Luoping tetap ingin menyelesaikan masalah dengan pria itu. Bukan hanya karena pria tersebut mempraktikkan teknik sekte iblis, tetapi yang lebih penting, karena pria tersebut ingin merebut roh primordial di tangannya. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah di antara keduanya adalah dengan bertarung. Tidak peduli apa posisi Anda, jika Anda menginginkan roh primordial, itu tetap tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Luoping berkata dengan tegas. Pada tahap ini, dia tidak punya pilihan. Bahkan jika dia menyerahkan roh primordial, pihak lain tidak akan melepaskannya. Terlebih lagi, keputusan yang diambilnya tidak akan berubah. Kamu bicara besar. Jika bukan karena kekuatanku telah berkurang drastis, aku bisa menghancurkanmu dengan satu jari. Bagaimana aku bisa membiarkanmu melompat-lompat seperti ini? Pria itu berkata. Pria sejati tidak membicarakan pencapaian masa lalunya. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda sebelumnya, kultifasi Anda sekarang hanya berada pada tahap akhir jiwa baru lahir. Terlebih lagi, dalam situasi mengoperasikan teknik iblis secara paksa, kondisi fisik Anda tidak boleh jadilah baik. Kita semua tahu kekuatan tempur seperti apa yang bisa kamu gunakan. Mengapa mencoba menjadi berani? Luoping tidak peduli. Kalau begitu mari kita lihat siapa sebenarnya. Demon sabar, muncullah. Pria itu berteriak dan Demon Ki berkumpul di depan dadanya, mengembun menjadi pedang iblis. Begitu pedang iblis muncul, pedang itu segera dipegang di tangannya dan tiba-tiba ditebas secara vertikal ke arah Luoping. Cahaya pedang yang kuat, terbungkus dalam Demon Ki, berubah menjadi badai hitam, menerobos rintangan ruang angkasa, menggulung lapisan gelombang ruang angkasa dan bergegas ke depan Luoping. Dampak yang sangat besar menyebabkan ruang di depan Luoping terdistorsi dan berubah bentuk. Luoping terkejut dan langsung melepaskan pelindung. Seni ilahi sandaluo dan sutra hati neter cerah keduanya beroperasi pada saat yang sama, menstimulasi kekuatan dewa lima elemen bawaan di tubuhnya dan tiba-tiba meninju ruang di depannya. Bayangan kera kekerasan di belakangnya melintas dan menghilang. Kera kekerasan yang tak terkalahkan muncul dalam sekejap. Bayangan tinju besar menerobos ruang dan menghancurkan ruang terdistorsi di depannya, menyebabkan deformasi kedua. Kekuatan bayangan tinju sangat menakutkan. 334. Luoping dengan cepat menghindar dan mundur sejauh beberapa ratus kaki. Setelah keluar dari jangkauan dampaknya, pria di seberangnya melakukan hal yang sama. Saat ini, jarak keduanya sangat jauh, sudah lebih dari seratus kaki. Pria itu memegang pedang iblis di tangannya dan aura iblis di tubuhnya terus bergulir. Dia semakin terkejut dengan Luoping. Dia tidak bisa mengerti bagaimana seorang bocah ramuan emas bisa menahan pedang berkekuatan penuhnya. Bahkan jika penglihatannya terganggu sekarang, kekuatan pedang tadi sudah cukup untuk membunuh seorang penggarap ramuan emas. Namun, pihak lain tidak hanya mengalahkan serangan pedang iblis itu, tapi mereka juga berimbang. Hal ini membuat pria itu sangat bingung dan curiga terhadap Luoping. Mungkinkah dia murid luar biasa dari suatu kekuatan besar? Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat? Saya terlalu ingin merebut roh primordial tadi dan tidak menanyakan asal-usulnya. Jika pria itu memandang Luoping dan ragu-ragu. Huff, biarpun dia adalah murid kekuatan besar, selama aku membunuhnya secara diam-diam, tidak ada yang akan mencurigaiku. Sepertinya orang ini harus dilenyapkan. Pria itu berpikir dengan tegas. Aku tidak menyangka dia bisa menggunakan teknik pedang sekuat itu saat dia terluka parah. Kekuatannya memang luar biasa. Luoping berpikir sendiri. Saat keduanya hendak melanjutkan pertarungan, Luoping tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah dia datang, memperlihatkan senyuman. Saat pria itu melihat pemandangan ini, wajahnya berubah beberapa kali. Dalam sekejap mata, sesosok tubuh muncul di samping Luoping. Itu adalah penatua penegah hukum dari Sekte Yin yang menyedihkan, Gem. Saat ini, kondisinya sangat buruk. Wajahnya sepucat kertas dan napasnya kacau. Jelas sekali dia terluka parah. Meski begitu, ketika Luoping melihatnya, dia tertawa tanpa malu-malu dan berkata, Senior Fu, sepertinya situasinya tidak baik. Mengapa kamu tidak berkultivasi dan menyembuhkan lukamu lagi? Saya akan melindungimu. Gem memandang pria di seberangnya dan menemukan bahwa pihak lain dikelilingi oleh aura iblis. Agak aneh, tapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Bagaimanapun, budidaya pihak lain hanya pada tahap akhir dari alam jiwa baru lahir. Huh, kamu tidak akan mati karena luka ringan seperti itu. Tidak perlu menyembuhkanmu. Ayo cepat pergi, ajak Bo Yi. Ketika Luoping mendengar ini, senyumannya membeku sesaat sebelum dia berkata, Jika itu masalahnya, maka aku harus merepotkan Senior Bu untuk menangani orang ini. Luoping memandang pria tegap di seberangnya, menyebabkan jantungnya berdetak kencang. Meskipun Luoping tidak dalam kondisi terbaiknya, auranya masih sangat kuat. Pria tegap itu mengaku bukan tandingannya. Orang ini berasal dari Sekte Iblis. Mengapa kamu di sini? Saat itulah Bo Yi bertanya dengan rasa ingin tahu. Tempat ini berada di dekat Sekte Yin yang menyedihkan. Sangat aneh bagi Sekte Iblis untuk muncul di sini. Orang ini adalah manusia yang mengembangkan diri. Hanya saja dia mempraktikan teknik Sekte Iblis. Saya sudah bertarung dengannya. Jika kami ingin menghadapinya dalam waktu singkat, Anda harus melakukannya. Luoping berkata dengan tenang. Saat ini, pria tegap di seberangnya sangat ragu-ragu. Dia sepertinya ingin pergi, tetapi ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia belum mendapatkan roh primordial, dia agak enggan. Tidak mudah baginya untuk melukai orang itu dengan parah. Tubuh fisiknya hancur, dan hanya roh primordialnya yang lolos. Jika dia tidak bisa menghilangkan sumber masalahnya, dia tidak akan bisa merasa nyaman. Namun, kemunculan Bo Yi kini membuatnya kesulitan mengambil keputusan. Biarpun dia bertarung sembarangan, dia tidak mungkin menjadi lawan Bo Yi. Jika dia terus terjerat, kemungkinan besar dia akan kehilangan nyawanya. Oleh karena itu, lelaki tegap itu ragu-ragu dan bergumul di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mengambil keputusan. Dia ingin terbang dan meninggalkan tempat ini. Hidupnya masih yang paling penting. Sebelum dia bergerak, dia merasakan tekanan luar biasa yang menguncinya sepenuhnya. Selain itu, tekanan tersebut mengandung niat membunuh yang sangat kuat. Dengan kilatan cahaya di tangan Bo Yi, dia memadatkan pedang panjang berwarna merah dengan kekuatan batin asli miliknya. Pedang panjang itu bersinar terang. Di bawah tarian lembut Bo Yi, cahaya pedang melesat ke langit dan langsung menebas pria di seberangnya. Cahaya pedang mengandung niat pedang yang sangat kuat. Di saat yang sama, itu juga mengandung niat membunuh yang sangat kuat. Meski gerakan Bo Yi sangat ringan, kekuatan pedang ini mengejutkan Luo Ping dan membuat pria kuat itu merasa ada yang tidak beres. Pada saat kritis ini, tubuh pria kuat itu tiba-tiba meledak. Iblis Ki yang padat berubah menjadi dinding perisai tebal, menghalangi di depannya. Di balik dinding perisai, aliran cahaya secepat meteor. Dalam sekejap mata, ia telah terbang hampir 100 mil jauhnya. Luo Ping dan Bo Yi memandangi cahaya mengalir yang keluar dan dinding perisai yang langsung dihancurkan oleh cahaya pedang. Keduanya tercengang. Orang ini pasti menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri. Bahkan jika dia tidak mati, dia harus menjalani pelatihan tertutup dalam waktu yang lama untuk memulihkan kultifasinya. Namun, dia bertindak begitu tegas, langsung meninggalkan tubuh fisiknya. Dan melarikan diri dengan semangatnya. Keberanian seperti ini saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia bukanlah orang yang sederhana. Tahukah kamu identitasnya? Bo Yi berbalik dan bertanya pada Luo Ping. Yang terakhir tidak berbicara, tetapi mengirimkan pesan kepadanya. Setelah mendapat jawabannya, Bo Yi mengerutkan kening. Ternyata itu dia. Saya tidak menyangka dia mempraktikan metode budidaya sekte iblis. Apakah sekte iblis telah menyusup ke semua sekte besar? Bo Yi berkata dengan cemas. Dia tidak khawatir sekte-sekte ini akan disusupi oleh sekte iblis, tetapi sekte iblis akan membuat gerakan yang lebih besar. Jika sekte iblis dan manusia yang membudidayakan diri bertempur, seluruh domen budidaya akan berada dalam kekacauan. Mungkin itu hanya sebuah contoh. Bagaimanapun, tidak ada tanda-tanda invasi sekte iblis yang berarti aman untuk saat ini. Luo Ping tampak tenang. Namun, jika kita tidak pergi, itu akan sangat tidak aman. Ayo cepat pergi. Kota Sajiang adalah kota yang paling dekat dengan sekte yin yang menyedihkan. Kota ini luar biasa besar, dua kali lebih besar dari kota Bo Yi. Penguasa kota-kota Sajiang adalah murid dari sekte yin yang menyedihkan dan seorang ketua dari sekte yin yang menyedihkan. Namun, dia dikirim ke kota karena sulit untuk meningkatkan budidayanya. Terdapat titik transmisi yang didirikan di kota Sajiang, yang khusus digunakan untuk transmisi jarak jauh. Beberapa pembudidaya mandiri dari daerah lain dapat menggunakan susunan transmisi ini untuk kembali ke daerahnya masing-masing ketika melewati kota ini. Namun, tidak mudah menggunakan susunan transmisi. Menurut jarak transmisi, seseorang harus membayar banyak baturoh kepada penjaga titik transmisi. Sebagian kecil dari baturoh ini dikumpulkan oleh penguasa kota, tetapi sebagian besar harus diserahkan kepada sekte yin yang menyedihkan. Ini juga merupakan salah satu cara utama bagi sekte yin yang menyedihkan untuk mendapatkan baturoh. Pendapatan tahunan baturoh dari titik transmisi di kota Sajiang saja sebanding dengan pendapatan tahunan sekte kelas 4, belum lagi sekte yin yang penuh kasih memiliki tiga kota serupa di sekitar sekte tersebut. Selain baturoh yang diperoleh melalui cara lain, pendapatan tahunan dari sekte yin yang penuh kasih sungguh tak terbayangkan. Ini juga alasan mengapa sekte kelas 2 ini bisa makmur begitu lama. Adapun sekte kelas 1, mereka bahkan lebih menakutkan. Inilah sebabnya mengapa semua sekte di domain budidaya ingin meningkatkan nilai sekte mereka. Dengan cara ini, mereka dapat memperoleh sumber daya dan manfaat budidaya yang lebih melimpah. Berjalan di jalanan kota Sajiang, Luoping dan Boyi bahkan tidak perlu bertanya-tanya. Dari percakapan para pembudidaya di sekitar mereka, mereka dapat memahami lokasi titik transmisi. Baru sekarang Luoping benar-benar memahami bahwa jika dia ingin menggunakan susunan transmisi jarak jauh, dia tidak perlu lari ke sekte kelas 2. Memikirkan tindakannya sebelumnya, entah kenapa dia tertawa. Ada apa? Apa kamu gila? Tertawa bodoh tanpa alasan. Ketika Boyi melihat ini, dia tanpa ampun menyerangnya. Meskipun dia puas dengan keberanian Luoping di sekte yin yang menyedihkan, hal itu tidak meningkatkan kesan baiknya terhadapnya. Saya tertawa. Anda adalah penguasa kota, namun Anda tidak tahu bahwa Anda tidak perlu lari ke sekte orang lain untuk menggunakan susunan transmisi jarak jauh. Saya tidak tahu bagaimana Anda menjadi penguasa kota, hahaha. Luoping membalas tanpa basa-basi. Hal ini membuat wajah Boyi memerah. Dia berkata, Apa yang aneh tentang ini? Dulu saya terobsesi dengan kultivasi. Kemudian, ketika saya menjadi penguasa kota, saya tidak punya waktu luang. Saya tidak pernah pergi ke daerah lain, jadi wajar jika saya tidak pergi. Saya tidak tahu tentang ini. Seharusnya ada beberapa orang seperti saya di domain budidaya. Kalau begitu, kultifasimu sangat membosankan. Luoping membuang kalimat ini dan berbalik untuk pergi. Ketika Boyi mendengar ini, dia hendak membantah, tapi setelah memikirkannya, itu memang benar. Dia telah berkultifasi selama ribuan tahun, dan itu memang membosankan. Dia tidak seperti Luoping, yang datang ke daerah lain di usia yang begitu muda. Jika dia tahu bahwa Luoping tidak datang dengan sukarela, tetapi dikirim ke sini melalui celah spasial, dia akan semakin terdiam. Di kawasan tengah kota, tidak jauh dari kediaman tuan kota, terdapat sebuah bangunan khusus. Ini adalah titik transmisinya. Bagi para pembudidaya yang sering menggunakan susunan transmisi jarak jauh, bisa dikatakan seperti jalan-jalan di taman. Adapun Luoping dan Boyi, mereka hanya bisa mengikuti yang lain. Bangunannya tidak terlalu besar, namun terbagi menjadi dua lantai. Luoping mendongak dan melihat banyak petani minum teh dan makan di lantai dua. Meski para pembudidaya tidak perlu bergantung pada makanan untuk bertahan hidup, namun dalam proses budidaya yang panjang, mereka tetap perlu sesekali menikmati rasa makanan. Luoping mengetahui dari percakapan sebelumnya dengan para pembudidaya lain bahwa para pembudidaya di lantai dua tidak terburu-buru untuk dikirim, jadi mereka ada di sini untuk mencicipi makanan lesat. Bagian dalam gedung agak kosong. Sekilas, orang dapat melihat rangkaian transmisi besar di belakang. Ada lapisan batas di sekitar susunan transmisi. Lampu hijau mengalir, melindungi susunan transmisi. Kekuatan pertahanan dari batas ini sangat kuat. Ia bisa menahan serangan penuh dari pembangkit tenaga listrik di bawah tahap Dongsu. Pada dasarnya, tidak perlu khawatir seseorang akan menerobos. Saat ini, di depan susunan transmisi, ada antrean panjang. Banyak pembudidaya sedang menunggu untuk dikirim. Tidak jauh dari susunan transmisi, ada sebuah konter. Ada seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda di konter. Orang tua itu sedang duduk di kursi dengan ekspresi arogan. Dia sedang bersenang-senang, sementara pemuda itu berdiri di samping, menghadap ke depan. Luoping dan Boyi baru saja berjalan ke depan konter ketika pemuda itu langsung bertanya, kemana kedua senior itu pergi. Para pembudidaya yang datang ke sini hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk disebarluaskan. Maka pemuda itu langsung menanyakan daerah penularannya. Area Barat Laut Istana Ungu Yang Karena hanya Istana Matahari Ungu yang memiliki susunan teleportasi jarak jauh, Luoping hanya bisa berteleportasi ke sana terlebih dahulu. Mendengar ini, pemuda itu berkata, Menurut jarak yang diteleportasi oleh kedua senior itu, kamu harus membayar 20 batu roh kelas menengah. Apa? 20 batu roh kelas menengah? Setelah Luoping mendengar harganya, dia tidak percaya. Meskipun dia menduga itu akan menghabiskan banyak batu roh, dia tidak menyangka harganya akan terlalu mahal. 335 Meskipun Luoping telah menukar banyak batu roh pada lelang terakhir, namun menghadapi harga yang keterlaluan, dia masih merasa harganya agak mahal. Meski begitu, Luoping masih mengeluarkan 20 batu roh kelas menengah. Dia tidak bisa tidak kembali ke sekte karena harganya, bukan. Terlebih lagi, di tempat ini, dia tidak boleh mengajukan keberatan apapun, karena lelaki tua di belakang pemuda itu memiliki aura yang kuat, tidak jauh lebih lemah dari Boyi. Mungkin ada orang kuat lain yang bersembunyi di sini. Ini adalah keuntungan dari kekuatan besar, dengan orang-orang kuat yang mengawasi, siapa yang berani mempertanyakan. Melihat Luoping dengan patuh mengeluarkan 20 batu roh kelas menengah, lelaki tua itu menarik perhatiannya dan menutup matanya untuk beristirahat. Nah senior, ini plat nomormu. Karena di depanmu ada 300 nomor yang menunggu untuk dikirim, kamu bisa ke lantai 2 dan menunggu. Kalau giliranmu, plat nomor itu akan otomatis berkedip untuk mengingatkan Anda. Setelah pemuda itu menerima batu roh Luoping, dia menyerahkan token bundar seukuran telapak tangan kepada Luoping. Di bagian depan token ada angka, dan di belakangnya ada dua kata, Bale Fulyin. Setelah mendengarkan penjelasan pemuda itu, Luoping menghirup udara dingin. Dia tidak menyangka jumlah orang yang mengantri begitu banyak. Jadi, kalau tiba giliran mereka, memang memakan waktu lama. Setelah menerima token tersebut, Luoping dan Boyi berjalan ke lantai 2. Lantai 2 penuh dengan petani, setidaknya 500 orang. Beberapa meja persegi berisi 4 orang, dan ada pula yang hanya berisi 1 orang. Tidak banyak meja kosong yang tersisa. Luoping dan Boyi berjalan ke meja kosong dan duduk. Mereka mengambil teko di atas meja dan menuangkan 2 cangkir teh. Para pembudidaya di sekitarnya mengobrol satu sama lain tanpa ada pantangan apapun. Pada dasarnya, ada berbagai macam topik. Entah sekte mana yang memiliki pengkhianat, tempat mana yang memiliki harta karun, atau tugas berat apa yang baru-baru ini muncul, orang-orang ini sepertinya tahu segalanya. Ini karena ada peraturan di tempat ini. Semua kultifator, apapun alasannya, dilarang berkelahi dan menimbulkan masalah di sini meskipun mereka pernah mengalami konflik di masa lalu. Kalau tidak, itu akan dianggap memprovokasi sekte yin yang menyedihkan. Konsekuensinya bisa dibayangkan. Oleh karena itu, lantai dua tampak damai di permukaan, tetapi jika diamati dengan cermat, mereka akan dapat melihat bahwa beberapa penggarap saling bermusuhan satu sama lain. Selain itu, meskipun para kultifator yang pernah berkonflik satu sama lain sebelumnya tidak bertengkar di sini, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan bertengkar secara verbal. Luoping baru saja duduk lama ketika dia mendengar banyak argumen yang semuanya terkait dengan keluhan. Luoping, apa rencanamu setelah kamu kembali? Apakah Anda ingin tetap di sekte dan berkultifasi, atau Anda ingin keluar dan berlatih? Boyi tiba-tiba bertanya melalui transmisi suara. Luoping merenung sejenak dan menjawab, karena saya tiba-tiba datang ke wilayah utara, jimat pemancar suara tingkat rendah di tangan saya tidak dapat digunakan sama sekali. Itu sebabnya saya terburu-buru untuk kembali, jangan sampai yang lain khawatir. Adapun rencana saya setelah saya kembali, saya memang akan mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu untuk mengkonsolidasikan apa yang telah saya pelajari sebelumnya. Pada saat yang sama, saya akan melihat apakah saya dapat meningkatkan kultifasi saya. Untuk latihan, aku akan memikirkannya setelah aku mengasingkan diri. Luoping mengutarakan pikirannya. Dia sudah lama tidak berkultifasi sejak dia datang ke domain budidaya. Meskipun budidaya dan kekuatannya telah meningkat pesat karena berbagai alasan, terutama esensi roh pembuluh darah bumi, dia masih kurang pengalaman dalam pertempuran. Oleh karena itu, Luoping berencana mengasingkan diri dan mengatur beberapa metode dan gerakan kultifasi yang telah dia pelajari sebelumnya. Dia akan mencoba yang terbaik untuk mengintegrasikannya. Meskipun dia tidak dapat menciptakan metode kultifasi yang baru dan sempurna, dia ingin memastikan bahwa dia dapat menggunakannya dengan bebas dalam pertempuran. Itu yang terbaik. Saya juga dapat mengambil kesempatan ini untuk berkultifasi di gerbang surga yang mendalam untuk jangka waktu tertentu. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan kedua senior, dan saya dapat mengembangkan teknik asal primordial bawaan ke tahap kesuksesan besar melalui metode lain, kekuatanku akan meningkat banyak. Dua senior yang dibicarakan Bo Yi adalah Hu Feying dan Chang San. Sebelumnya, Chang San telah memulihkan kekuatannya di gerbang surga yang mendalam. Setelah Luoping menaklukkan Bo Yi dan yang lainnya, dia mengakhiri kultifasinya dan bertemu dengan mereka. Meskipun budidaya Chang San saat ini hanya pada tahap jiwa baru lahir, ia dapat melihat kelemahan metode budidaya Bo Yi secara sekilas. Hal ini membuat Bo Yi sangat terkejut. Adapun Hu Feying, sebagai roh artefak dari gerbang surga yang mendalam, Bo Yi dan yang lainnya juga mengetahuinya. Mereka sangat jelas tentang nilai gerbang surga yang mendalam, jadi mereka secara alami menganggap Wu Feying sebagai senior dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Lagi pula, selama itu adalah harta karun setingkat ini, harta itu akan ada jauh lebih lama daripada mereka. Bahkan jika itu adalah roh artefak, dalam hal kekuatan dan pengetahuan budidaya, sulit untuk mereka capai. Meskipun kultivasi Wu Feying belum pulih karena luka-lukanya, hal itu tidak menghalangi pengetahuannya untuk meluas. Dia dan Chang San sama-sama menegaskan bahwa ada metode lain untuk mengembangkan teknik asal primordial bawaan hingga tahap kesuksesan besar. Awalnya, Luo Ping telah merusak rencananya, tapi sekarang, dia kehilangan semua harapan. Kini, dia kembali bersemangat. Dia segera menanyakan metode spesifiknya kepada mereka berdua, tetapi setelah mengetahui metodenya, dia menjadi bermasalah lagi. Karena meskipun cara ini tidak membutuhkan pengorbanan para kultivator lain, namun tingkat kesulitannya tidak kalah dengan cara Boyi. Faktanya, itu lebih sulit lagi. Meski sulit, untuk bisa mencapai tahap kesuksesan besar, Boyi tetap ingin mencobanya. Tetapi cara itu lebih sulit. Apakah kamu yakin ingin mencobanya? Luo Ping bertanya. Tentu saja, nada suara Boyi tegas. Setelah menunggu beberapa saat, plat nomor di depan Luo Ping tiba-tiba berkedip. Jadi, keduanya berjalan menuruni lantai dua dan sampai ke barisan transmisi. Saat ini, ada beberapa kelompok orang yang menunggu di depan mereka. Luo Ping dan Boyi harus berbaris sesuai aturan. Melalui observasi, Luo Ping menemukan bahwa setiap kelompok pembudidaya harus memasang plat nomor di celah di luar penghalang sebelum masuk. Plat nomor itu setara dengan kunci untuk membuka penghalang. Setelah dimasukkan ke dalam slot, lapisan cahaya secara alami akan menutupi orang tersebut. Saat ini, dia bisa memasuki penghalang dengan lancar. Kecepatannya sangat cepat. Saat giliran Luo Ping, dia juga memasukkan plat nomor di tangannya ke dalam slot. Segera, lapisan cahaya menutupi dirinya dan Boyi. Keduanya berjalan langsung ke penghalang dan kemudian melangkah ke susunan transmisi. Susunan transmisi mengeluarkan cahaya yang sangat cemerlang. Luo Ping hanya merasakan kekuatan hisap di tubuhnya. Sebelum dia sempat bereaksi, dia tenggelam dalam kecemerlangan yang luar biasa. Ketika sosok Luo Ping dan Boyi menghilang dari susunan transmisi, sekelompok orang di belakang berjalan ke depan dan memasukkan plat nomor ke dalam slot. Di konter, ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba berubah. Dia berdiri, dan di bawah tatapan heran pemuda itu, dia terbang keluar. Pemuda itu menerima pesan telepati, panggil kapten penjaga untuk menjaga ketertiban di sini. Sosok lelaki tua itu menghilang dari pandangan dalam sekejap. Pemuda itu menyadari keseriusan masalah ini dan buru-buru mengirimkan transmisi suara ke kapten penjaga. Di seluruh kota Sajiang, selain lelaki tua itu, ada banyak ahli yang terbang. Semuanya terbang ke arah sekte Yin yang menyedihkan. Sekte Matahari bercahaya benar-benar memberontak. Mereka sebenarnya berani menyerang sekte kita. Mereka pasti bosan hidup, kata seorang pakar tahap panjang umur surgawi. Kali ini, sekte Matahari bercahaya datang dengan persiapan. Mereka bahkan mengundang leluhur pemurnian darah. Sepertinya mereka sudah lama merencanakan ini. Jika situasinya tidak kritis, Tetua Agung tidak akan mengirimi kita transmisi suara untuk bertanya untuk bala bantuan. Kata orang lain. Saya mendengar bahwa Tetua Agung dan Tetua Agung kedua terluka parah oleh leluhur pemurnian darah. Ketua sekte dan ketua sekte-sekte Matahari bercahaya hilang. Situasinya tidak optimis. Kata pakar sebelumnya. Kalau begitu ayo cepat dan coba mencapai sekte itu secepat mungkin. Keduanya tidak berbicara lagi. Mereka meningkatkan kecepatan mereka dan bergegas menuju sekte Yin yang menyedihkan. Kecemerlangannya menghilang. Dalam sekejap mata, Luoping muncul kembali di susunan transmisi. Namun, pemandangan di sekelilingnya telah berubah. Luoping sangat senang. Dia tahu bahwa dia seharusnya berada di wilayah Aula Matahari Ungu. Luoping dan Boyi berjalan menyusuri barisan transmisi. Melihat tidak ada konter, Luoping merasa bingung. Namun, setelah melihat arah susunan transmisi, dia punya beberapa tebakan. Hanya ada satu susunan teleportasi di sini, dan itu digunakan untuk memindahkan para penggarap ke sini. Itu sebabnya tidak ada biaya. Diperkirakan ada dua tempat untuk berteleportasi keluar dan satu tempat untuk berteleportasi. Sama seperti di kota Sajiang, hanya ada satu susunan teleportasi untuk diteleportasi. Ayo pergi. Ayo keluar dan cari tahu di mana tempat ini. Luoping berkata pada Boyi. Kemudian, mereka berdua meninggalkan tempat itu dan menuju jalan-jalan kota di luar. Kota di sini berukuran sama dengan kota Sajiang. Itu sangat besar. Setelah beberapa pemahaman, Luoping mengetahui bahwa tempat ini disebut kota Feng'an. Itu adalah salah satu kota yang paling dekat dengan Purple Sun Hall. Sekte Kongming berada di arah tenggara kota ini. Tempat ini setidaknya berjarak beberapa ratus ribu li dari Sekte Kongming. Jika Luoping dan Boyi terbang, itu akan memakan waktu beberapa hari. Untuk kembali ke Sekte sesegera mungkin, Luoping berencana untuk mengambil susunan transmisi. Kota Feng'an juga memiliki rangkaian transmisi jarak pendek. Mereka dapat dikirim ke kota terdekat dengan Sekte Kongming. Dengan cara ini, mereka hanya perlu terbang beberapa jam untuk kembali. Luoping menghitung waktunya. Dia telah berada di wilayah utara selama hampir 20 hari. Sejak dia diselamatkan oleh Wenliangsu, dia tidak merasakan hubungan apapun dengan Niue. Luoping berspekulasi itu pasti karena jaraknya terlalu jauh. Namun, selama Niue tahu bahwa dia belum mati, tidak apa-apa. Dia hanya mengkhawatirkan situasi di puncak ke-10. Bagaimanapun, dia punya konflik dengan Jing Xiang. Dia juga khawatir pihak lain akan membalas dendam pada Zheng ke-7. Meskipun dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan Seven Zheng, pihak lain melakukannya dengan baik. Setelah berpikir sejenak, Luoping memutuskan untuk langsung berteleportasi ke cabang kamar dagang ThunderCran. Dia akan menemui Fuyong dan memenuhi perjanjian yang telah mereka sepakati sebelumnya. Setelah Luoping merencanakan, dia segera mengambil susunan transmisi bersama Boyi dan meninggalkan kota Feng'an menuju kota Suantai. Di kota Suantai, di cabang kamar dagang ThunderCran, ada tiga orang duduk di sebuah ruangan di aula belakang. Mereka sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu. Suasananya agak berat. Setelah berhari-hari mengumpulkan informasi, pada dasarnya kami dapat menyimpulkan bahwa murid sekte kelas 1 telah ditemukan oleh sekte masing-masing. Meskipun mereka semua terluka parah, untungnya, tidak ada yang meninggal. Kalau memang ada kematian, kamar dagang akan agak sulit dijelaskan. Meski sekte ini tidak akan berselisih dengan kita, pasti akan ada keretakan hubungan kedua belah pihak. Fuyong menceritakan situasi terkini. Setelah mendengarkan dua orang di seberangnya, mereka berdua tanpa ekspresi. Setelah beberapa saat, salah satu lelaki tua itu berkata, saat ini, hanya lima cabang yang mengirimkan berita bahwa beberapa penggarap yang masih hidup telah mendatangi mereka untuk menyelesaikan transaksi sebelumnya. Mereka semua berada di tahap jiwa baru lahir tengah dan akhir. Tampaknya bahwa para penggarap di bawah tahap jiwa baru lahir tengah memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. 336. Ketika Fuyong mendengar kata-kata lelaki tua itu, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menjawab, analisis Tuan Zuo Kiu masuk akal. Saya tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi dalam operasi ini. Tidak hanya badai luar angkasa yang terjadi, menyebabkan banyak sekali memakan korban jiwa, tapi bahkan ruang itu pun hancur dalam badai luar angkasa. Sungguh disayangkan. Lagi pula, Kapten Ji belum bisa dihubungi hingga saat ini. Sepertinya keadaannya sedang tidak baik. Kuharap kita masih punya secerca harapan di sini. Ternyata lelaki tua tersebut adalah Zuo Kiu, penguasa hutan kabut jurang neraka. Adapun pemuda yang tersisa, dia adalah muridnya, Master Arai bernama Tuan Ning. Pada saat ini, Tuan Ning berkata, menurut informasi yang diperoleh oleh beberapa cabang lain, ruang itu ternyata adalah lokasi Sekte Taeyin Kuno. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, tetapi para penyintas tidak mendapatkan banyak harta. Sama sekali sebelum badai luar angkasa terjadi. Sungguh disayangkan. Mendengar ini, lelaki tua itu berkata, Xiao Hai, Fu Yong, karena masalah ini perlahan-lahan meredah, maka saya tidak perlu tinggal di sini. Saya akan pergi dari sini nanti dan kembali ke markas besar kamar dagang. Saya akan menjelaskannya situasi spesifik kepada Presiden secara rincin. Adapun hadiah untuk operasinya, jika memang ada seseorang yang hidup dan mengeluarkan harta karun itu, kamar dagang akan tetap memberi Anda hadiahnya. Saya tidak menyangka kali ini, puluhan cabang mengambil tindakan, tetapi hanya lima. Dari mereka mendapat sesuatu, ini sangat jarang. Ketika Ning Xiao Hai dan Fu Yong mendengar kata-kata lelaki tua itu, mereka sedikit terkejut. Yang pertama dengan cepat bertanya, Tuan, Anda akan kembali ke markas secepat ini? Ya, Tuan Zuo Kiu, Anda bisa tinggal beberapa hari lagi. Mungkin King Cheng Xi benar-benar bisa hidup kembali, dan kemudian dia akan memberi tahu Anda detailnya secara detail. Keduanya tidak ingin lelaki tua itu pergi. Lagi pula, orang tua itu tidak hanya dapat meningkatkan reputasi cabangnya, tetapi mereka juga dapat mempelajari lebih banyak pengetahuan. Mereka bisa mendapatkan lebih banyak nasihat. Saya sudah tinggal beberapa hari lagi. Jika dia bisa kembali hidup-hidup, dia harus kembali. Jika dia tidak bisa kembali, maka dia tidak akan kembali. Tidak ada yang bisa dipaksakan. Anda tidak perlu melakukannya minta dia untuk tinggal. Mendengar ini, Ning Xiao Hai dan pria lainnya berhenti berbicara. Pada saat ini, Fuyong tiba-tiba mengeluarkan jimat pemancar suara, menyuntikkan perasaan jiwanya ke dalamnya dan mulai memeriksanya. Wajahnya penuh kejutan dan kegembiraan. Tuan Zuo Kyu dan Ning Xiao Hai bingung dengan emosinya yang rumit. Setelah beberapa saat, Fuyong menyingkirkan mantra pemancar suara, menenangkan dirinya, dan berbicara. Tuan Zuo Kyu, Tuan Ning, izinkan saya memberi tahu Anda kabar baik. Masih ada orang yang hidup di tim kami. Apa? Apakah King Cheng Xi benar-benar kembali? Ning Xiao Hai bertanya dengan gembira. Meskipun Tuan Zuo Kyu tidak mengatakan apa-apa, dia juga sangat senang. Bukan, bukan King Cheng Xi, ini Luoping. Fuyong berkata sambil tersenyum. Begitu kata-kata ini keluar, dua orang di seberangnya tercengang. Ekspresi mereka sama dengan ekspresi Fuyong sebelumnya. Jadi itu dia. Sepertinya kita meremehkan kemampuannya. Aku khawatir yang terkuat di antara keempatnya bukanlah King Cheng Xi, tapi Luoping. Ning Xiao Hai berkata sambil tersenyum. Saat itu, dia melihat Luoping memiliki harta karun dan kekuatan yang luar biasa, jadi dia meminta Fuyong mengundang Luoping untuk berpartisipasi dalam perburuan harta karun. Namun, mereka tidak menyangka Luoping akan menjadi orang pertama yang hidup kembali. Ketika Tuan Zuo Kyu sedikit bingung, Ning Xiao Hai memberitahunya tentang situasi Luoping, dan dia tiba-tiba mengerti. Dia baru berada di ranah inti emas awal. Dia seharusnya menjadi yang terlemah di antara kita semua. Tapi dia masih hidup. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa dia istimewa. Dia adalah bakat yang menjanjikan. Tuan Zuo Kyu tidak bisa tidak memuji. Lalu dia terus bertanya, Fuyong, di mana Luoping sekarang? Fuyong menjawab, baru saja, Luoping memberitahuku bahwa dia berada di kota Feng, andekat Istana Matahari Ungu. Dia akan menggunakan formasi transmisi untuk datang ke kota kita. Saya pikir dia akan segera tiba di sini. Yah, karena dia ada di sini, aku tidak akan pergi untuk saat ini. Ini adalah kesempatan bagus untuk memahami situasinya dari dia. Tuan Zuo Kyu berubah pikiran dan melepaskan gagasan untuk pergi. Sebaliknya, dia berencana bertemu Luoping lagi. Ning Xiaohai dan Fuyong mulai merasa bersyukur atas kemunculan Luoping yang tiba-tiba. Mereka bertiga menunggu dengan tenang di dalam kamar. Luoping telah berhasil menemukan formasi transmisi di kota Feng, andan sedang mengantri untuk formasi transmisi. Formasi transmisi jarak pendek memiliki banyak orang, dan harganya relatif murah. Apalagi terdapat lebih dari 20 formasi transmisi, sehingga efisiensinya relatif tinggi. Luoping dan Boyi hanya menunggu beberapa saat sebelum giliran mereka menjadi formasi transmisi. Semuanya berjalan lancar. Setelah mereka menginjak formasi transmisi, mereka langsung muncul di sisi lain formasi transmisi di kota Suantai. Luoping sedang dalam suasana hati yang baik. Setelah meninggalkan formasi transmisi, Luoping bertanya-tanya dan kemudian terbang ke cabang kamar dagang tander keren bersama Boyi. Di pintu masuk toko, seorang pemuda sudah menunggu. Ketika dia melihat Luoping dan Boyi berjalan mendekat, dia segera menyapa mereka dan berkata dengan hormat, Dua senior, penjaga toko saya sedang menunggu di aula belakang. Silakan ikuti saya. Pemuda itu telah diinstruksikan oleh Fuyong untuk mengingat penampilan Luoping. Adapun Boyi, meskipun dia belum pernah melihatnya sebelumnya, karena dia muncul bersama Luoping, mereka secara alami berada dalam kelompok yang sama. Luoping mengikuti pemuda itu ke kamar Fuyong. Saat dia melihat tiga orang yang dikenalnya, dia terkejut. Lagi pula, dia tidak menyangka Tuan Zuo Kiu ada di sini. Saya tidak menyangka Tuan Zuo Kiu juga ada di sini. Junior ini benar-benar merasa tersanjung. Luoping berkata sambil tersenyum. Teman kecil Luo terlalu sopan. Tuan Zuo Kiu berkata dengan acuh tak acuh. Dia memandang Boyi yang berada di samping Luoping dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bolehkah saya tahu siapa teman Dao ini? Ini adalah paman bela diriku. Berkat bantuan paman bela diri, aku bisa selamat dari bencana ini. Kalau tidak, aku tidak akan bisa bertemu semua orang. Luoping berkata sambil tersenyum. Dia sudah memikirkan alasan sebelumnya. Karena tidak ada yang mengenal Boyi, dia bisa mengatakan apapun yang dia inginkan. Aku mengerti. Silakan duduk, kata Tuan Zuo Kiu. Ketika Fuyong dan Ning Xiaohai mendengar kata-kata Luoping, mereka memandang Boyi dengan aneh. Mereka bertanya-tanya mengapa Luoping ditemani oleh paman bela diri setiap kali dia muncul. Setelah Luoping dan Boyi duduk, Fuyong langsung bertanya, kemunculan kakak Luo benar-benar sesuatu yang membahagiakan. Namun, apa yang terjadi saat itu? Mengapa ada badai luar angkasa di ruang itu? Ketika Luoping mendengar ini, dia tidak menyembunyikan apapun. Sebaliknya, dia memberitahu Fuyong dan yang lainnya tentang situasinya setelah memasuki ruang tersebut. Tentu saja, dia hanya berbicara singkat tentang situasi di Sekte Tein. Adapun beberapa masalah rahasia, dia dengan cerdik melewatkannya. Meski begitu, perkataannya membuat keempat orang yang hadir berseru berulang kali. Boyi hanya tahu bahwa Luoping datang ke kamar dagang tander keren untuk sesuatu, tapi dia tidak tahu apa itu. Sekarang dia mendengar kata-kata Luoping, dia sangat terkejut. Sekte di zaman kuno ribuan kali lebih kuat dari Sekte kelas satu saat ini. Itu adalah masa kemasan budidaya. Selama seseorang bekerja keras, pada dasarnya semua orang dapat berkultivasi ke alam inti emas. Tidak seperti sekarang, di mana lebih sulit untuk maju ke alam pendirian yayasan. Meskipun Fuyong dan yang lainnya memiliki pemahaman umum tentang situasi melalui berita dari cabang lain, mereka tidak memiliki pemahaman yang jelas dan mendetail. Mereka sudah membayangkan pemandangan di Sekte Tein di benak mereka. Entah itu tangga awan, sembilan pilar, atau berbagai ilusi dan batasan, hal itu membuat Fuyong dan yang lainnya menghela nafas akan kekuatan dan misteri Sekte Tein. Adapun iblis surgawi yang disebutkan Luoping, itu membuat mereka merasa semakin tidak percaya. Itu sudah menjadi pembangkit tenaga listrik alam abadi. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengannya di ruang yang hilang di Sekte Tein. Terlebih lagi, mereka telah memasang jebakan yang sangat besar. Sungguh tidak terbayangkan. Kehancuran Sekte Tein sebenarnya disebabkan oleh iblis surgawi dari wilayah atas. Tidak mengherankan, hanya pembangkit tenaga listrik dari wilayah atas yang dapat memiliki kekuatan seperti itu untuk menghancurkan Sekte Tein yang kuat. Setelah semua orang terdiam beberapa saat, Tuan Zhuokyu berkata dengan emosional. Pada saat ini, mereka semakin sadar akan sulitnya berkultivasi. Bahkan dengan banyaknya pembangkit tenaga listrik grid vehiclestage, masih sulit untuk lepas dari kemalangan kematian. Namun, bagaimana klan iblis memasuki ruang ini? Mungkinkah ada pintu masuk lain? Dari perkataan Luoping, klan iblis sepertinya punya rencana. Tujuan mereka adalah menghancurkan iblis surgawi sepenuhnya. Namun, saya tidak menyangka hasil akhirnya akan seperti ini. Penghancuran diri iblis surgawi benar-benar menghancurkan reruntuhan Sekte Tein. Sungguh kerugian yang besar. Tuan Zhuokyu melanjutkan. Luoping berkata ada seratus senjata spiritual di gua terakhir. Meskipun dia adalah seorang Grandmaster Formasi, dia tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Dia merasa sangat menyesal. Kita tidak tahu bagaimana klan iblis masuk, tapi orang yang menggunakan tubuh pemimpin klan iblis untuk menggunakan teknik menurunkan tubuh iblis surgawi adalah iblis hebat. Tingkat budidaya iblis besar setara dengan pembangkit tenaga listrik tahap kendaraan hebat. Titik. Dia pasti punya metodenya sendiri. Luoping juga memiliki pemahaman tentang klan iblis. Dia tahu bahwa iblis besar dari klan iblis setara dengan manusia yang mengembangkan diri di tahap kendaraan hebat. Oleh karena itu, dia punya beberapa tebakan di dalam hatinya. Apa yang dikatakan rekan Luoping masuk akal? Sulit bagi kami untuk menebak metode iblis besar. Untuk saat ini, kami tidak akan membahas masalah klan iblis. Aku ingin tahu berapa banyak harta yang diperoleh rekan Luoping. Sebagai selama kamu bersedia mengeluarkannya, sesuai perjanjian kita sebelumnya, aku akan mengambil semuanya. Fuyong akhirnya langsung pada intinya. Dia bertanya tentang situasi harta karun Luoping. Padahal, kadin mereka sudah melakukan persiapan. Sebelum Luoping dan yang lainnya memasuki ruang Sekte Taeyin, Tuan Zuo Kiyu telah memahami situasi harta karun setiap orang. Begitu Luoping dan yang lainnya keluar dari ruang Sekte Taeyin, mereka tidak akan bisa lepas dari pandangan Tuan Zuo Kiyu. Namun, rencana awal diganggu. Sekarang, mereka hanya bisa melihat apakah Luoping tulus atau tidak. Tentu saja tidak masalah. Kali ini Luoping datang ke sini untuk berdagang dengan penjaga Tokofu. Bagaimana, Luoping ini tulus? Luoping bercanda. Kemudian, dia mengeluarkan banyak harta karun dari cincin penyimpanannya. Semuanya diperoleh dari Sekte Taeyin. Ada beberapa harta yang sangat berharga di antara mereka. 337. Selain set alat roh ini, sisa hartanya akan ditukarkan sesuai harga transaksi sebelumnya. Sedangkan untuk set alat roh ini, saya berniat membelinya. Setelah dikurangi batu roh yang harus ditukar, penjaga Tokofu dapat melihat berapa banyak batu roh yang harus saya keluarkan untuk membelinya. Ini karena Luoping dan penjaga Tokofu telah menyetujui harga transaksinya. Tidak peduli harta apa yang mereka peroleh, mereka bisa langsung menukarnya dengan batu roh. Tentu saja, jika Luoping menyukai sebuah harta karun, dia juga bisa menggunakan batu roh untuk membelinya. Penjaga Tokofu melihat seperangkat alat roh di tangan Luoping dan kemudian melihat ke arah Tuan Zhuokyu. Lagi pula, Tuan Zhuokyu lebih mahir dalam bidang ini, jadi yang terbaik adalah dia yang menentukan harganya. Di masa lalu, Ning Xiaohelah yang menentukan nilai harta karun itu. Sekarang Tuan Zhuokyu ada di sini, tentu saja, seorang jenderal berpengalaman akan melakukannya. Tuan Zhuokyu melihat tatapan Fuyong dan berkata, Teman kecil Luo, biarkan saya melihat alat roh itu. Luoping menyerahkan alat roh itu kepada Tuan Zhuokyu. Tuan Zhuokyu dengan hati-hati melihatnya. Setelah beberapa saat, dia menyerahkannya kembali kepada Luoping dan berkata, Perangkat roh ini cukup berharga. Dapat menampilkan kekuatan formasi. Dapat menyerang, bertahan, dan menjebak orang. Diperkirakan bernilai di setidaknya 500 batu roh bermutu tinggi. Luoping terkejut dengan kata-kata Tuan Zhuokyu. Meskipun dia telah mempersiapkannya sebelumnya dan memperkirakan harga alat roh itu akan sangat tinggi, dia tidak menyangka harganya akan setinggi itu. 500 batu roh bermutu tinggi, bahkan beberapa monster tua yang kuat mungkin tidak mampu mengeluarkan jumlah sebanyak itu. Bagaimanapun, batu roh bermutu tinggi tidak mudah didapat. Melihat ekspresi Luoping, Tuan Zhuokyu mengerti apa yang dipikirkannya, jadi dia berkata lagi, nilai dari alat roh itu tinggi. Ditambah lagi, ini adalah seperangkat alat roh yang disempurnakan di zaman kuno, jadi itu bahkan lebih berharga. 500 batu roh bermutu tinggi adalah perkiraan yang konservatif. Menurut transaksi sebelumnya, tidak termasuk biaya pembelian, saya akan memberikan diskon kepada teman kecil Luo. Teman kecil Luo hanya perlu menghabiskan 300 batu roh bermutu tinggi untuk mendapatkan set alat roh ini. Tuan Zhuokyu menetapkan harga akhir, yang masih setinggi 300 batu roh kelas tinggi. Faktanya, dia tidak percaya Luoping bisa mengeluarkan begitu banyak batu roh kelas tinggi, jadi dia tidak memberikan harga tinggi. Mendengar ini, Luoping merenung sejenak, lalu berkata, baiklah, saya akan mengambil alat roh kombinasi ini. Ini 300 batu roh kelas atas, ini dia. Luoping mengeluarkan kantong penyimpanan dan melemparkannya ke Tuan Zhuokyu. Tepatnya ada 300 batu spiritual kelas atas di kantong penyimpanan. Mereka ditukar dengan 3 bunga jiwa bayi di pelelangan. Pada saat ini, Luoping tiba-tiba merasa sangat mudah mendapatkan batu roh dari lelang. Hanya 3 bunga jiwa bayi tingkat 6 sudah cukup untuk membeli 1 set harta roh gabungan kuno. Hal ini membuatnya ingin berpartisipasi dalam lebih banyak lelang. Lagi pula, selama ada permintaan, pasti ada pasar, dan dengan adanya pasar, pasti ada persaingan. Pihak balai lelang memahami mentalitas pembeli untuk bisa menaikkan harga. Kalau tidak, jika bunga jiwa bayi ditempatkan di toko, harganya akan turun 80 hingga 90 persen. Melihat Luoping benar-benar mengeluarkan 300 batu roh kelas tinggi, Tuan Zhuokyu sebenarnya merasa sedikit menyesal. Meskipun dia adalah seorang master formasi, dia juga anggota kamar dagang. Dia pandai berhitung dan mengutamakan keuntungan. Kali ini, dia jelas menderita kerugian. Namun, setelah mengatakan ini, dia hanya bisa tanpa daya mengambil kantong penyimpanan yang dilemparkan oleh Luoping. Setelah memeriksanya, dia memberikannya kepada Fuyong. Saat ini, Fuyong dan Ning Xiaohai telah menghitung harta lainnya dan memberi Luoping batu roh yang harus diberikan kepadanya. Setelah transaksi selesai, Luoping dan yang lainnya mengobrol sebentar. Setelah dua jam, Luoping memandang Tuan Zhuokyu dan bertanya, apakah Tuan Zhuokyu dari kastil Zhuokyu? Mendengar ini, ketiga orang dari kamar dagang tander keren semuanya terkejut. Mereka tidak menyangka Luoping mengetahui keberadaan kastil Zhuokyu. Letaknya di wilayah utara, jutaan mil jauhnya. Melihat ekspresi mereka, Luoping tersenyum dan menambahkan, sebenarnya, saya dibawa ke wilayah utara melalui celah spasial. Saya mengalami beberapa hal dan berhubungan dengan klan Zhuokyu, tapi... Berbicara di sini, Luoping memandang Tuan Zhuokyu dan menghela nafas. Namun, kastil Zhuokyu telah dihancurkan. Lebih dari separuh anggota klan Zhuokyu telah meninggal. Hanya beberapa anggota klan yang melarikan diri. Saya tidak tahu di mana mereka sekarang. Luoping memberitahu Tuan Zhuokyu setengah kebenaran tentang kehancuran kastil Zhuokyu. Namun, dia berbohong tentang Zhuokyu Yi dan yang lainnya. Apa? Katakan lagi. Tuan Zhuokyu tiba-tiba berdiri dengan gelisah. Dia memandang Luoping dengan tidak ramah seolah-olah dia mengira Luoping sedang berbicara omong kosong. Namun, dia tetap meminta Luoping mengulanginya. Jadi Tuan Zhuokyu benar-benar dari kastil Zhuokyu. Luoping ingin memastikan. Benar, Zhuokyu feili dari kastil Zhuokyu, sebaiknya ceritakan semuanya dengan jelas. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini. Zhuokyu feili sangat gelisah. Dia meraung dingin ke arah Luoping, ingin mengetahui detailnya. Karena itu masalahnya, aku akan menceritakan semuanya pada Tuan Zhuokyu. Aku bertemu dengan sesama Zhuokyu Yi dari klan Zhuokyu di pelelangan. Kemudian, saat aku bersiap untuk mengambil formasi teleportasi jarak jauh untuk kembali ke wilayah barat laut, sesama Zhuokyu Yi memintaku untuk datang ke kastil Zhuokyu dan meminjam formasi teleportasi kastilmu. Luoping menceritakan secara detail proses kedatangannya di kastil Zhuokyu, terutama hal-hal yang terjadi di dalam kastil tersebut. Suaranya penuh emosi dan air liurnya beterbangan kemana-mana. Ekspresi Zhuokyu feili menjadi semakin suram saat Luoping berbicara. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan auranya berfluktuasi. Setiap orang yang hadir dapat dengan jelas merasakan kemarahannya. Terutama ketika dia mendengar bahwa pelaku di balik kehancuran kastil Zhuokyu adalah sekte bantalan langit, Zhuokyu feili meninju meja teh di sampingnya, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Auranya langsung meletus dan menyapu seluruh ruangan. Perabotan di ruangan itu semuanya hancur. Benar-benar berantakan. Luoping dan Boyi sama sekali tidak terpengaruh oleh aura kuat Zhuokyu feili. Fu Yong dan Ning Xiaohai segera melepaskan penghalang pelindung untuk memblokirnya. Meski auranya tidak menyerang, namun tetap kuat. Setelah beberapa saat gelisah, Zhuokyu feili akhirnya selesai mendengarkan narasi Luoping. Dia terdiam. Sebuah klan besar yang telah berdiri tegak di alam budidaya selama ratusan ribu tahun telah kehilangan segalanya dalam sekejap. Siapapun pasti ingin tenang. Setelah sekian lama, Zhuokyu feili menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Terima kasih telah memberitahuku hal ini, teman kecil Luo. Aku ingin tahu apakah kamu mendengar kemana tujuan Yer dan yang lainnya ketika kamu berpisah dengan mereka. Hal terakhir yang dikatakan Luoping adalah dia berpisah dengan Zhuokyu Yi dan yang lainnya setelah tiba di kota Boyi. Kemudian, dia dan paman bela dirinya pergi ke titik teleportasi Sekte Yin yang menyedihkan dan kembali. Mendengar pertanyaan Zhuokyu feili, Luoping berkata, Saya tidak tahu. Karena mereka telah melarikan diri, mereka tidak akan berada dalam bahaya untuk saat ini. Namun, masih ada ahli dari Sekte Bantalan Langit yang mengetahui bahwa Zhuokyu keluarga cukup beruntung untuk bertahan hidup. Saya rasa mereka tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Huff, Sekte Bantalan Langit punya ambisi yang liar. Mereka berencana menghancurkan keluargaku. Kali ini, mereka hampir memusnahkan keluargaku. Aku tidak akan membiarkan mereka pergi, kata Zhuokyu feili dengan marah. Meskipun dia sendirian sekarang, dia masih menjadi Master Pavilion Kamar Dagang Thunder Keren. Selain itu, ia memiliki dua saudara laki-laki yang merupakan Master Pavilion dari dua kamar dagang lainnya. Dengan status dan nilainya, dia percaya bahwa tiga kamar dagang tidak akan membiarkan Sekte Bantalan Langit bersenang-senang. Bahkan jika mereka tidak dapat menghancurkannya secara terbuka, mereka masih dapat memutuskan hubungan dengan mereka. Selama Sekte Bantalan Langit kehilangan pasokan dari tiga kamar dagang, apakah itu senjata, Mereka akan menderita kerugian besar. Bagaimanapun, tiga kamar dagang adalah sumber utamanya. Luoping melihat tindakan Zhuokyu feili dan mendengar kata-katanya. Dia tidak bisa menahan tawa dalam hati. Dia telah berjanji kepada Zhuokyu yi bahwa dia akan membantunya menghancurkan Sekte Bantalan Langit ketika dia memiliki kekuatan dan bahkan membuat Sumpah Darah Setan Hati. Namun, Sumpah Darah Setan Hati tidak berpengaruh padanya di dalam gerbang surga yang mendalam. Wu Feying lah yang diam-diam memberitahunya hal ini, jadi dia tidak ragu-ragu untuk membuat Sumpah Darah Setan Hati. Bahkan jika dia telah berjanji pada Zhuokyu yi, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan kekuatannya untuk mencapai level itu. Bukankah lebih baik jika dia bisa meminjam kekuatan orang lain? Zhuokyu feili tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Melalui percakapan tadi, Luoping mengetahui bahwa Zhuokyu feili sebenarnya mahir dalam pemurnian dan formasi. Jadi, dia bukan saja ketua pavilion dari pavilion pemurnian kamar dagang Guntur Bangau, namun dia juga merupakan Wakil Ketua Pavilion dari pavilion formasi. Entah itu statusnya atau nilainya, cukup bagi kamar dagang Thunder Kren untuk menganggapnya penting. Dia percaya bahwa kamar dagang Guntur Kren akan menekan Sekte Bantalan Langit untuk Zhuokyu feili. Bagaimanapun, kekuatan kamar dagang Thunder Kren sebanding dengan Sekte Kelas 1. Mereka sama sekali tidak akan memandang Sekte Kelas 2. Reaksi Zhuokyu feili persis seperti yang diinginkan Luoping. Dia telah mencapai tujuannya dan transaksi telah selesai. Luoping tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Dia mengobrol sebentar dengan ketiganya sebelum meninggalkan Toko bersama Boyi. Tuan, kamu berangkat sekarang. Setelah Luoping dan Boyi pergi, Zhuokyu feili langsung menyatakan niatnya untuk meninggalkan Toko. Meskipun Ning Xiaohai ingin membujuknya untuk tetap tinggal, dia tahu bahwa kastil Zhuokyu telah dihancurkan. Benar, saya ingin kembali ke markas kamar dagang. Di satu sisi, saya ingin memberitahu Presiden tentang reruntuhan Sekte Bulan. Di sisi lain, saya ingin mengambil tindakan terhadap Sekte Bantalan Langit. Meskipun saya bisa jangan hancurkan mereka sekarang, aku tidak bisa membiarkan mereka bersenang-senang. Zhuokyu feili berkata dengan nada tajam. Ning Xiaohai dan Fuyong mengerti maksudnya. Jadi, mereka berdua mengirim Zhuokyu feili keluar. Begitu Zhuokyu feili meninggalkan ruangan, empat penggarap tahap jiwa baru lahir keluar dari ruangan lain dan mengikutinya keluar dari toko. Tuan Ning, apakah menurut Anda Luoping mengambil semua hartanya? Setelah kembali ke kamar, Fuyong langsung bertanya pada Ning Xiaohai. Ning Xiaohai menggelengkan kepalanya dan menjawab, karena guru tidak mengatakan apa-apa, itu berarti Luoping tidak memiliki harta tambahan. Namun, saya tidak tahu apakah dia telah berdagang di tempat lain. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Siapa yang menyuruh reruntuhan Sekte Bulan mengalami badai spasial? Kali ini, kita benar-benar menderita kerugian besar. Kadin tidak pernah melakukan usaha yang merugi. Namun kali ini, mereka tidak punya pilihan. Lagipula, kecelakaan itu terjadi terlalu mendadak. Langkah-langkah yang telah mereka persiapkan sebelumnya tidak dapat digunakan sama sekali. Kerugian tidak bisa dihindari. Namun, karena Luoping berinisiatif untuk datang dan berdagang dengan mereka, itu sudah cukup baik. Fuyong dan Ning Xiaohai sangat puas dengan Luoping. 338. Ada total delapan orang yang mengelilingi Luoping dan Luopeng, masing-masing memancarkan aura yang kuat. Luoping hanya perlu memindai dengan kesadaran spiritualnya untuk memahami situasi mereka. Semuanya berada di atas tahap Naschen Sol, tiga di antaranya bahkan seharusnya merupakan pembangkit tenaga listrik tahap Naschen Sol. Meskipun delapan dari mereka tidak lemah, Luoping tidak mengambil hati. Namun, mereka semua adalah wajah asing yang membuatnya sedikit curiga. Seseorang bersembunyi di kanan atas. Luoping tiba-tiba menerima pesan dari Yudi dan langsung melihat ke kanan atas. Pada saat yang sama, dia berkata, karena kamu di sini, mengapa harus bersembunyi? Dengan barisan yang begitu banyak, kamu pasti sudah menungguku lama sekali. Tidak ada jawaban, tetapi orang-orang di sekitar Luoping memasang ekspresi aneh. Mereka tidak menyangka Luoping dapat melihat ada seseorang yang bersembunyi di kehampaan. Huff, pasti orang di sampingmu yang mengingatkanmu. Kalau tidak, dengan kemampuanmu, jangan pernah berpikir untuk menemukan teknik penyembunyianku. Pada saat yang sama, sosok familiar muncul di depan Luoping. Dia segera memahami alasannya. Sepertinya dia telah menjadi sasaran saat dia melangkah ke kota Suantai. Penguasa kota-kota Suantai sebenarnya bersembunyi, tidak berani muncul Luoping tertawa mengejek. Orang yang muncul adalah penguasa kota-kota Suantai, Yu Pengfei, pembangkit tenaga listrik tahap awal Nas Chensol. Saat ini, dia menatap Luoping dengan dingin. Tidak peduli seberapa banyak kamu mengejek, itu tidak akan mengubah nasibmu. Aku tidak menyangka kamu punya nyali untuk menginjakan kaki di kota Suantai. Karena kamu sudah masuk ke dalam perangkap, jangan salahkan aku. Saat Yu Pengfei berbicara, dia dengan hati-hati melirik orang di sebelah Luoping karena dia tidak bisa melihat kultifasi lawannya. Faktanya, saat Luoping pertama kali memasuki kota Suantai, dia dikenali oleh penjaga kota. Para penjaga segera kembali ke kediaman Tuan Kota untuk memberitahu Yu Pengfei. Namun, bahkan penjaga Nas Chensol tidak dapat melihat basis budidaya Luoping. Oleh karena itu, untuk amannya, Yu Pengfei mengundang tiga tetua tamu tahap jiwa baru lahir dari istana Tuan Kota untuk membunuh Luoping dan Luoping dalam satu gerakan. Namun, setelah mengelilingi keduanya, ketiga tetua tamu mengirimkan suara mereka kepada Yu Pengfei, mengatakan bahwa mereka tidak dapat melihat melalui basis budidaya duo tersebut. Setelah Yu Pengfei muncul, dia juga memeriksanya, tetapi dia tidak dapat melihat basis kultivasi keduanya. Hal ini menyebabkan dia tidak bisa tidak menebak bahwa budidaya pihak lain jauh lebih tinggi daripada miliknya, atau pihak lain telah menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan budidayanya. Yang tidak dia ketahui adalah kedua tebakannya benar. Karena dia telah menyembunyikan tingkat kultivasinya selama pertandingan, para kultivator di bawahnya tidak dapat melihat tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Berjalan langsung ke dalam perangkap. Saya khawatir kata-kata Tuan Kota Yu agak terlalu serius. Karena saya berani tampil, tentu saja saya tidak akan menganggap Anda serius. Sekalipun Anda membawa begitu banyak orang, saya khawatir Anda akan kecewa. Luoping berkata dengan ekspresi tenang, tanpa rasa panik. Hal ini membuat Yu Pengfei semakin tidak yakin tentang basis budidaya Luoping. Menurutnya, Luoping berani berbicara seperti ini karena orang-orang di sampingnya. Nak, jangan berpikir kamu bisa begitu sombong hanya karena ada orang yang melindungimu. Selama orang-orangku menundanya sebentar, itu sudah cukup untuk membunuhmu. Yu Pengfei berdiri di samping ketiga tetua tamu. Termasuk dia, ada total empat penggarap tahap jiwa baru lahir, cukup untuk menahan seorang penggarap tahap awal kehidupan surgawi. Di tempat seperti kota platform pengumuman, kemungkinan kemunculan seorang penggarap panggung Dong Su hampir nol. Bahkan para penggarap tahap kehidupan surgawi jarang muncul. Bahkan jika ada, mereka paling banyak adalah kultifator tahap awal kehidupan surgawi. Oleh karena itu, ide Yu Pengfei adalah agar mereka berempat menahan Luoping sementara lima penggarap tahap Naschen Sol yang tersisa bertindak untuk membunuh Luoping dengan cepat. Alasan mengapa dia menggunakan lima penggarap tahap Naschen Sol adalah karena Yu Pengfei menilai bahwa kecakapan pertempuran Luoping tidak kurang dari seorang penggarap tahap Naschen Sol setelah mendengarkan narasi putranya. Hanya ketika mereka berlima bergabung barulah dia tidak bisa melarikan diri. Faktanya, ruang di sekitarnya telah lama disegel oleh Yu Pengfei dengan bantuan artefak spasial tingkat ke-6. Bagaimanapun, dia adalah penguasa kota. Jika berita tentang dia memimpin sekelompok orang untuk membunuh seorang kultifator tahap inti emas menyebar, itu berarti kehilangan muka. Haha, kalau begitu, ayo kita bergerak, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak terduga. Luoping berkata dengan penuh arti. Tempat ini relatif dekat dengan kota platform pengumuman dan terdapat banyak penggarap yang datang dan pergi. Jika pertarungan mereka diketahui, mungkin akan terjadi kecelakaan. Ayo, gunakan kecepatan tercepat untuk membunuh anak ini. Setelah Yu Pengfei memberi perintah, dia dan ketiga tetua tamu bergegas menuju Boyue dan mengelilinginya. Lima kultifator Naschen Sol Stage yang tersisa mengarahkan pandangan mereka pada Luoping. Tekanan dari kelimanya tumpang tindih dan menekan Luoping, membuatnya sulit untuk melawan. Kemudian, mereka berlima masing-masing mengeluarkan artefak magis dan melemparkannya ke Luoping, bersiap menggunakan artefak magis untuk membunuhnya. Tiga pedang terbang, palu hitam, dan kait perak, semuanya memancarkan cahaya yang kuat. Di bawah kendali lima orang, mereka menyerang tubuh Luoping. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia tidak punya kesempatan untuk menghindar. Ekspresi Luoping bermartabat dan matanya cerah. Bagaimanapun, dia menghadapi lima penggarap tahap Naschen Sol. Di permukaan, dia tampak tidak peduli, namun nyatanya, dia sangat berhati-hati. Setelah mempersiapkan pembelaannya dalam sekejap, hati Luoping tergerak. Tiba-tiba, delapan belas pedang dan delapan belas pedang muncul di sekelilingnya, membentuk barisan pertahanan yang ketat untuk melindunginya. Ini adalah artefak roh kombinasi yang diperoleh Luoping dari reruntuhan Sekte Tein. Faktanya, dia sudah memperbaikinya. Dia bertekad untuk mendapatkan artefak roh kombinasi ini, jadi dia tidak khawatir tentang transaksi dengan kamar dagang Thunder Cran. Fakta membuktikan bahwa dia memang memiliki kemampuan untuk membeli artefak roh kombinasi tersebut. Selain itu, Luoping memberi nama artefak roh kombinasi ini, Pemusnahan. Arti dari, Pemusnahan adalah sekali terperangkap oleh susunan pedang dan pedang, tidak akan ada ruang untuk perlawanan. Hasil akhirnya adalah kematian. Setelah Pemusnahan digunakan, ia segera memblokir lima harta karun. Tidak peduli bagaimana mereka berlima mengendalikannya, tidak peduli berapa banyak yuan sejati yang mereka suntikan, mereka tidak dapat menghancurkan pertahanan susunan pedang dan pedang. Delapan belas pedang dan pedang melayang di sekitar Luoping, masing-masing memancarkan lampu hijau. Mereka terhubung di atas kepalanya, membentuk barisan pertahanan yang tidak bisa dihancurkan. Luoping tersenyum dan menuangkan zen yuan miliknya ke dalam formasi susunan. Permukaan penghalang segera melepaskan kekuatan yang kuat, langsung menjatuhkan lima artefak di sekitarnya. Lima penggarap tahap Naschen Sol di kejauhan menjadi pucat dan terluka ringan. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa ada celah pada harta mereka. Mereka semua terguncang oleh kemunduran itu. Melihat susunan pedang dan pedang di samping Luoping, mereka berlima terkejut. Mereka masih mengendalikan harta karun itu dengan retakan dan menyerang pada saat yang bersamaan. Saat lima artefak mencapai penghalang formasi arai, mereka tiba-tiba memancarkan cahaya yang kuat sebelum meledak satu demi satu. Dampak yang kuat mengguncang penghalang formasi arai hingga berkedip dan berkedip. Namun, itu hanya berkedip beberapa kali, dan tidak ada celah pada matriks pedang dan bilahnya. Hal ini membuat lima orang di seberang semakin terkejut. Kekuatan penghancuran diri dari lima benda berharga adalah sesuatu yang bahkan mereka sulit untuk menahannya. Siapa yang mengira bahwa persona matriks tidak akan rusak? Pada saat ini, mata mereka berlima tiba-tiba mulai bersinar. Mereka semua menyadari nilai dari susunan pedang dan pedang Luoping. Selama mereka bisa menerimanya, itu akan meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Namun, premisnya adalah mereka harus membunuh Luoping terlebih dahulu. Dengan cara ini, penguasa kota akan senang dan mereka akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiahnya. Kehilangan harta karun, awalnya mereka sedikit sedih, tapi sekarang suasana hati mereka semua sedang baik. Mereka memperlakukan Luoping sebagai anak yang beruntung. Mari kita bergabung untuk membunuh anak ini terlebih dahulu, lalu kita akan membagi hartanya secara merata. Oke tidak masalah. Kelimanya dengan cepat mendiskusikan rencana mereka. Mereka telah bergabung lebih dari sekali, jadi mereka memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain. Usai berdiskusi, mereka langsung terbang dan menyerang kembali. Dari saat mereka meledakan hartanya hingga saat mereka menyerang lagi, itu hanya dalam waktu singkat. Luoping dikejutkan oleh kekuatan pemusnahan ketika dia menemukan bahwa serangan kelima orang itu datang lagi. Lima aliran energi elemental sejati terkondensasi menjadi pita-pita. Mereka menembak keluar dari telapak tangan mereka berlima dan langsung mengenai barisan di sekitar Luoping. Saat mereka berlima terus meningkatkan kekuatan mereka, pita-pita itu menjadi semakin terang. Mereka menyerang barisan dengan seluruh kekuatan mereka. Ide kelima orang itu sangat sederhana. Mereka mengandalkan energi elemental sejati mereka untuk secara paksa mematahkan susunan pedang dan pedang. Bagaimanapun, Luoping baru berada di tahap inti emas. Biarpun kekuatannya tidak buruk, energi elemental sejatinya tidak banyak. Untuk mengendalikan susunan yang begitu kuat, ia harus mengkonsumsi banyak energi elemen sejati. Di bawah serangan mereka, Luoping harus terus-menerus menyuntikkan energi elemental sejati untuk melawan. Dengan cara ini, Luoping tidak akan bisa bertahan lama. Setelah susunan pedang dan pedang dipatahkan, Luoping akan berada di bawah kekuasaan mereka. Ide mereka berlima sangat bagus, tetapi Luoping tidak memberi mereka kesempatan. Tersenyum jahat, pikiran Luoping tergerak. Pedang dan pedang yang awalnya berputar perlahan tiba-tiba bertambah cepat. Meskipun susunannya tidak memiliki kelainan apapun, pedang dan pedang sekali lagi mengeluarkan lampu merah. Lampu merah langsung menembus barisan. Setengahnya menyerang lima orang di kejauhan, sementara separuh lainnya menyerang pita yang dilepaskan oleh lima orang itu. Kelimanya tak berani gegabuh terhadap pita merah tersebut. Mereka segera memperkuat pertahanannya. Kemudian, mereka menggunakan tangan kirinya untuk menyerang pita tersebut. Pita di tangan kanan mereka bersinar terang dan mulai bertarung dengan lampu merah. Namun, kelimanya masih meremehkan kekuatan pemusnahan. Bagaimanapun, itu adalah satu set totem kombinasi. Selain itu, itu adalah harta karun dari sekte tayin kuno. Lampu merah itu seperti pisau panas menembus mentega. Dalam sekejap, ia menembus pita yang dilepaskan oleh mereka berlima dan menghancurkannya. Tidak ada halangan sama sekali. Serangan telapak tangan yang dilepaskan oleh tangan kiri mereka berlima tidak mampu menahan serangan lampu merah. Mereka hanya bisa menyaksikan lampu merah menerobos serangan telapak tangan dan menembus lengan mereka. Lengan kelima orang itu langsung berubah menjadi ketiadaan. Terlebih lagi, sisa kekuatan lampu merah menyerang tubuh mereka. Organ dalam mereka hampir hancur dan tubuh mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergoyang. 339 Mereka berlima awalnya mengira bahwa susunan pedang dan pedang luoping hanya memiliki kemampuan bertahan. Mereka tidak mengira ia memiliki kemampuan menyerang dan bertahan. Terlebih lagi, kekuatan serangannya sangat kuat sehingga bisa dengan mudah menembus penghalang serangan dan pertahanan mereka. Pada saat ini, mereka mulai menebak level susunan pedang dan pedang ini. Dalam pandangan mereka, senjata ampuh semacam ini jelas tidak setingkat harta karun. Ketika mereka berpikir bahwa anak panggung Gold Core dapat memiliki senjata roh, mereka merasa itu tidak adil. Mereka telah berada di tahap Naschen Sol selama bertahun-tahun dan telah bekerja sebagai penjaga di kota platform pengumuman. Namun, mereka belum pernah melihat senjata roh. Dengan perbandingan seperti itu, mereka semakin ingin membunuh Luoping. Namun, anak ini bersembunyi di dalam barisan dan tidak keluar. Kita tidak bisa membunuhnya sama sekali. Are ini terlalu kuat. Kita harus menemukan cara untuk memecahkannya. Ya, kita harus membalas lengan kita yang hilang. Jika kita tidak menguliti anak ini dan menyempurnakan inti emasnya, aku tidak akan bisa menelan amarah ini. Tapi, bagaimana kita bisa memecahkan susunan ini? Kita tidak bisa membiarkannya seperti sebelumnya. Kami tidak hanya gagal mematahkannya, tetapi kami juga kehilangan satu lengan. Mereka berlima mulai berdiskusi satu sama lain tentang cara memecahkan susunan Luoping. Namun, mereka tidak mendapatkan solusi yang baik. Tiba-tiba, salah satu penjaga memikirkan sebuah ide dan dengan cepat memberitahu empat lainnya. Saya pernah mengembangkan teknik rahasia yang memungkinkan saya memadatkan kekuatan batin sejati saya menjadi panah yang kuat. Saya yakin itu akan berguna. Namun, saya tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya sendirian, jadi saya membutuhkan bantuan Anda. Saya. Tentu saja, tidak masalah. Selama kita bisa memecahkan susunannya. Oleh karena itu, mereka berlima berdiskusi sederhana. Penjaga yang menggunakan teknik rahasia itu maju selangkah, telapak tangannya menghadap ke atas. Dia perlahan-lahan mengumpulkan kekuatan inti sejatinya, dan bentuk embryo panah yang tipis segera muncul di telapak tangannya. Itu adalah kondensasi kekuatan inti sejatinya. Anak panah itu melayang di atas telapak tangannya. Saat penjaga itu terus menuangkan kisejatinya, anak panah itu menjadi semakin besar. Cahayanya menjadi semakin menyilaukan. Akhirnya menjadi setebal pinggang orang dewasa. Pada saat ini, di bawah sinyal penjaga, empat lainnya mulai menuangkan kisejati mereka ke dalam panah. Anak panah itu tidak lagi bertambah besar, tetapi berubah menjadi biru. Cepat. Penjaga yang melepaskan teknik rahasianya berteriak. Dia membentuk segel dengan satu tangan dan anak panah di depannya segera ditembakkan. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia telah tiba di depan barisan pemusnahan. Setelah Luo Ping mengendalikan formasi susunan untuk menyerang, dia tidak terus menyerang karena dia ingin melihat seberapa kuat formasi susunan tersebut. Sekarang mereka berlima kehilangan lengan, mereka pasti akan melancarkan serangan yang lebih kuat. Luo Ping berharap untuk meminjam serangan mereka untuk menguji kekuatan arai pemusnahan. Melihat panah lawan terkondensasi, Luo Ping pun memperkuat pertahanan formasi arai. Dia menuangkan sejumlah besar Zen Yuan ke dalam formasi arai, dan kecepatan rotasi pedang berharga lebih padat dan tebal. Anak panah itu mengenai permukaan penghalang dalam sekejap. Dengan suara ding yang tajam, permukaan penghalang itu ambruk karena benturan yang kuat dan hampir pecah. Wajah kelima penjaga di kejauhan menunjukkan senyuman. Mereka berpikir bahwa kali ini mereka harus mampu memecahkan formasi arai. Namun, yang membuat mereka kecewa, keruntuhan di tempat itu berangsur-angsur pulih ke keadaan semula. Anak panah itu mempertahankan keadaan berputar dengan cepat dan perlahan-lahan didorong kembali oleh formasi arai. Setelah keruntuhan di tempatnya dipulihkan sepenuhnya, kedua belah pihak menemui jalan buntu. Senyuman kelima penjaga menghilang. Mereka dengan cepat menuangkan kisejati mereka ke anak panah, berharap bisa memecah kebuntuan. Saat mereka hendak menembak, mereka melihat lampu merah di tengah formasi arai lagi. Kali ini, semua lampu merah berkumpul di satu tempat dan ditembakkan langsung ke posisi anak panah. Menembus formasi arai, lampu merah dan panah langsung bertabrakan dan mengeluarkan cahaya yang menyelaukan. Ada aliran udara yang bergejolak di ruang sekitarnya. Dampak yang sangat kuat menyapu ruang dalam sekejap. Kelima penjaga di kejauhan tidak luput dan tertelan oleh aliran udara yang bergejolak. Karena Luoping dilindungi oleh formasi arai kepunahan, meskipun dia tidak terluka parah, di bawah guncangan formasi arai, formasi arai tersebut rusak. Wajahnya pucat dan lelah. Lima Yuanying terbang keluar dari aliran udara yang perlahan menenangkan. Semuanya tampak ketakutan. Tubuh mereka tertelan dan Yuanying mereka terluka. Mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan. Tatapan Luoping menyapu. Kelima Yuanying itu terasa dingin, seolah-olah mereka sedang ditatap oleh ular berbisa. Mereka segera terbang, berniat melarikan diri. Meskipun ruangnya tertutup, mereka tahu cara untuk pergi. Mereka tidak khawatir akan dihalangi. Yang mereka khawatirkan adalah Luoping. Jika dia tertangkap, konsekuensinya tidak terbayangkan. Luoping tidak akan memberi mereka kesempatan. Dia segera menggunakan Dasling Shadow Heaven Ascending Steps. Kecepatannya sangat cepat bahkan Lima Yuanying pun tidak dapat melarikan diri. Dalam sekejap, Luoping menyusul mereka. Menghalangi jalan mereka berlima, Luoping membuka telapak tangannya dan kekuatan yang kuat segera memenjarakan Lima Yuanying. Terlebih lagi, kekuatan petir di telapak tangannya membuat Lima Yuanying tidak bisa bergerak. Setelah menyimpan Lima Yuanying, Luoping melihat ke arah Gamehead. Pada saat ini, Gamehead telah berada di atas angin, mengalahkan Yu Pengfei dan tiga lainnya seperti anjing liar. Yu Pengfei dan yang lainnya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Perasaan roh Gamehead telah sepenuhnya mengunci mereka. Mereka berempat mencoba beberapa kali namun dihentikan oleh Gamehead. Yu Pengfei sudah menyesali pengepungan ini. Ketika dia menyadari bahwa Luoping telah membunuh Lima Penjaga, dia merasakan hawa dingin di hatinya dan ingin segera pergi. Sebagai penguasa kota, dia masih memiliki banyak trik. Jika dia membayar harga kehilangan budidayanya, dia pasti bisa melarikan diri dari Gamehead. Adapun ketiga tetua tamu, dia tidak peduli dengan mereka. Saat Yu Pengfei mencoba yang terbaik untuk melawan, dia diam-diam telah menggunakan teknik pelarian rahasia. Setelah teknik rahasianya berhasil, dia bisa langsung melarikan diri kembali ke rumah tuan kota. Pada saat itu, formasi mansion akan diaktifkan dan dia tidak akan takut dengan kejaran Gamehead. Senior Fu, kamu harus cepat. Kenapa kamu lebih lambat dariku? Sayang sekali. Luoping berkata sambil tersenyum dari jauh. Mendengar hal itu, Boyi hanya mendengus dingin dan tidak menjawab. Namun, dia meningkatkan kekuatan serangannya. Telapak tangannya mengeluarkan dua berkas cahaya, satu hitam dan satu putih, yang menyapu tubuh keempat orang itu. Kekuatan dahsyat tersebut membuat keempat orang itu langsung menghindar. Mereka berempat semuanya berada di tahap awal tahap jiwa primordial. Namun, ketika dihadapkan dengan sinar Gamehead, mereka merasakan ketidakberdayaan. Tidak hanya kekuatan berkas cahayanya yang kuat dan serangannya yang dahsyat, namun yang lebih penting, ketika berkas cahaya hitam dan putih berpotongan, mereka dapat melepaskan ribuan aliran cahaya. Sangat menakutkan. Perbedaan tingkat budidaya sulit diatasi. Jika Gamehead tidak sengaja mengulur waktu dan ingin melihat bagaimana Luoping akan menghadapi serangan gabungan dari lima penjaga, Yu Pengfei dan yang lainnya pasti sudah terbunuh sejak lama. Sekarang Luoping telah menghadapi lawan-lawannya, Gamehead mulai membersihkan medan perang sambil mendesah pada kekuatan susunan pemusnahan. Di bawah kendali Gamehead, berkas cahaya hitam dan putih berpotongan lagi dan ribuan aliran cahaya keluar. Mereka berempat tidak bisa mengelak sama sekali. Mereka hanya bisa menyaksikan aliran cahaya menembus tubuh mereka dan bahkan roh Yuanying dan primordial mereka. Hmm. Wajah Gamehead merosot. Dia menemukan bahwa Yu Pengfei tidak meledak seperti tiga lainnya. Semangat Yuanying dan primordialnya tidak berubah menjadi dua bola cahaya. Sebaliknya, seluruh tubuhnya berubah menjadi awan asap hitam dan menghilang. Perubahan mendadak tersebut membuat Gamehead segera menyadari bahwa Yu Pengfei telah menggunakan teknik pelarian rahasia. Dia dengan cepat mengulurkan tangan dan mengumpulkan enam bola cahaya yang ditinggalkan oleh tiga lainnya. Kemudian, dia maju selangkah dan mengejar Yu Pengfei. Bang. Tiga ratus kaki jauhnya, awan asap hitam muncul dari udara tipis dan berubah menjadi penampakan Yu Pengfei. Wajahnya dipenuhi keterkejutan saat dia melihat Gamehead mendekatinya dengan putus asa dan penyesalan. Pergi ke neraka. Kata kepala Game dengan lembut. Dia langsung melepaskan dua sinar dan membunuh Yu Pengfei. Lalu, dia melihat ke arah Luo Ping dan mendengus. Kamu hanya tahu cara menutup ruang secara diam-diam. Metode tercelah seperti itu menjengkelkan. Ketika Gamehead melihat Yu Pengfei diblokir, dia menduga Luo Ping telah menggunakan gerbang suantian untuk menutup ruang di sekitarnya lagi. Karena dia pernah ditangkap oleh Luo Ping sebelumnya, dia membenci perilaku seperti ini. Hei hei, cara menghadapi musuh adalah cara yang bagus. Siapa peduli dia hina atau berlevel tinggi. Kalau kamu tidak siap, dia mungkin akan kabur. Luo Ping sama sekali tidak peduli dengan ucapan sinis Gamehead. Dia tidak lupa menyerang Gamehead. Gamehead segera membalas. Bahkan jika kamu tidak menutup ruang itu, dia tidak akan bisa melarikan diri dariku. Luo Ping hanya tersenyum dan tidak banyak bicara. Sekarang Yu Pengfei dan yang lainnya telah mati, segel di ruang itu telah hilang. Mereka berdua memulai perjalanannya lagi. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya sampai di luar sekte Kongming. Setelah membiarkan Gamehead memasuki gerbang suantian, Luo Ping kembali ke sekte sendirian dan langsung menuju puncak ke sepuluh. Namun, ketika dia tiba, dia tidak melihat Zheng ke tujuh, dia mengira Zheng ke tujuh pasti berada di puncak ke sepuluh, jadi dia tidak menghubunginya terlebih dahulu. Sekarang dia melihat Zheng ke tujuh tidak ada di sana, dia segera mengeluarkan jimat transmisi suara dan mulai berkomunikasi. Aneh, kenapa tidak ada yang merespon? Kemana dia lari? Luo Ping menjadi curiga setelah tidak menerima tanggapan dari pihak lain. Menyingkirkan jimat pemancar suara, dia pergi ke area budidaya di belakang ruangan. Setelah membuka penghalang dan masuk, dia tidak menemukan Han Junyang dan yang lainnya. Rasa tidak nyaman pun muncul. Luo Ping langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia menebak dalam hatinya, tapi dia tidak yakin apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, Luo Ping terbang keluar dari puncak ke sepuluh dan berencana untuk memeriksa apakah Zheng ke tujuh telah melapor ke sana baru-baru ini. Jika demikian, dia akan dapat memverifikasi tebakannya. Tidak lama setelah terbang keluar dari puncak ke sepuluh, Luo Ping mendengar beberapa murid berdiskusi. Meski suara mereka lembut, dia masih bisa mendengarnya dengan jelas dengan perasaan spiritualnya yang kuat. Eh, bukankah itu paman bela diri Luo kita? Dia kembali. Seorang murid berkata, Ya, untungnya dia tidak berada di puncak ke sepuluh sebelumnya. Kalau tidak, dia mungkin sudah mati sekarang. Murid lain menambahkan, Tentu saja, siapa yang memintanya untuk menyinggung kakak senior Jing? Kakak senior Jing sangat disukai oleh Penatua Jing. Bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Saya mendengar bahwa Penatua Jing pergi ke puncak ke sepuluh terakhir kali dan tidak melihat paman bela diri Luo. Ketika dia kembali, wajahnya berubah menjadi hijau karena marah. Murid sebelumnya berkata lagi, Set, jangan bicarakan itu. Kalau tidak, kita akan mendapat masalah. 340. Luo Ping mendengar setiap kata dari kedua murid itu dan segera memikirkan sebuah kemungkinan. Dia menjadi sangat marah dan ingin segera menemui Penatua Jing untuk bertukar pikiran dengannya. Namun, rasionalitasnya menekan dorongan hatinya. Dia tahu bahwa ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara dia dan Penatua Jing. Tidak ada kesempatan baginya untuk mendapatkan penjelasan. Terlebih lagi, dia tidak yakin apakah Han Junyang dan yang lainnya benar-benar terbunuh. Sebelum mengetahui kebenarannya, dia tidak bisa bertindak gegabuh dan kehilangan rasionalitasnya. Setelah menenangkan diri, Luo Ping terus terbang ke kantor pendaftaran. Dia perlu mencari tahu kebenarannya sesegera mungkin sebelum dia bisa memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Huff, sepertinya kakak senior Han dan yang lainnya benar-benar dibunuh oleh Penatua Jing. Aku tidak menyangka mereka terlibat karena aku. Ini semua salahku. Luo Ping mengetahui dari kantor pendaftaran murid terdaftar bahwa Seven Zheng sudah lama tidak melapor. Dia mencatat tanggal laporan terakhir Zheng ke-7 dan diam-diam menyelidiki waktu kedatangan Penatua Jing di pertemuan puncak ke-10. Kebetulan saja itu cocok. Ditambah dengan beberapa gosip di sekte tersebut, Luo Ping yakin bahwa Han Junyang dan yang lainnya telah mati di tangan Penatua Jing. Dia tidak bisa tidak menyalahkan dirinya sendiri. Lagi pula, karena konflik antara dia dan Jing Xiang, masalah itu dibawa ke Han Junyang dan yang lainnya. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia membawa mereka ke alam budidaya dalam waktu sesingkat itu, dia merasa sedikit menyesal. Elder Jing, Jing Xiang, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Meskipun Luo Ping marah, dia tidak memiliki bukti apapun. Dia tidak dapat membuktikan bahwa Penatua Jing membunuh Han Junyang dan yang lainnya. Meskipun ada rumor di sekte tersebut, itu tidak ada gunanya. Dia tidak bisa menghadapi Penatua Jing sama sekali, tetapi mudah untuk menangani Jing Xiang. Dia percaya bahwa membunuh Jing Xiang akan cukup untuk memberikan pukulan pada Penatua Jing. Namun, mengenai cara membunuh Jing Xiang secara diam-diam, dia masih harus membuat rencana, agar tidak ketahuan oleh orang lain, atau untuk membuat khawatir Penatua Jing, lalu mencari wall dan pulang dengan dicukur. Sepertinya aku harus mencari tahu keberadaan Jing Xiang dalam beberapa hari ke depan dan mencari kesempatan yang cocok untuk menyerang. Luo Ping mengambil keputusan dan segera memejamkan mata untuk bermeditasi di kamarnya. yang mendesak, menyesuaikan keadaan pikirannya adalah hal yang paling penting. Pada hari kedua, Luo Ping meninggalkan puncak ke-10 pagi-pagi sekali dan terbang menuju puncak lainnya. Segera, dia sampai di dekat puncak ini. Puncak ini merupakan cabang dari puncak sekunder yang besar. Panggung inti emas dan murid-murid di atas dari Sekte Kong Ming semuanya dibudidayakan di gua-gua di puncak sekunder. Ki spiritual langit dan bumi di sini sangat kaya. Luo Ping merasakan rasa nyaman yang kuat begitu dia mendekat. Konsentrasi energi spiritual langit dan bumi di puncak sekunder 10 kali lebih tinggi daripada di puncak ke-10 saya. Kecepatan kultivasi saya akan meningkat setidaknya beberapa kali lipat di gunung seperti itu. Luo Ping berkata dengan sedikit emosi. Semakin tinggi budidaya, semakin baik sumber daya budidaya dan semakin cepat kecepatan budidaya. Kesenjangan antara kekuatan para murid dan mereka yang memiliki budidaya lebih rendah akan semakin besar. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa meski banyak penggarap, banyak pula yang masih terbawah. Itu karena perlakuan tidak adil ini. Yang kuat selalu kuat dan yang lemah selalu lemah. Puncak sekundernya sangat besar. Meski terbagi menjadi banyak gua, jarak antar gua sangat jauh. Luo Ping sudah menanyakan lokasi gua Jingxiang. Sekarang, dia hanya perlu mencari tahu keberadaan Jingxiang secara diam-diam. Mengandalkan karakteristik khusus dari gerbang surga yang mendalam, Luo Ping menyembunyikan tubuhnya sepenuhnya. Bahkan sedikitpun auranya tidak bocor. Para ahli di bawah tahap kehidupan surgawi tidak akan dapat menemukannya. Setelah menunggu dengan tenang beberapa saat, Luo Ping tidak melihat sosok Jingxiang. mungkin sedang berkultivasi dalam pengasingan. Jika itu masalahnya, maka rencananya harus ditunda. Bagaimanapun, gua Jingxiang pasti dilindungi oleh formasi dan batasan. Dia tidak berani menerobos masuk. Namun, menunggu seperti ini bukanlah ide yang bagus. Tepat ketika Luo Ping hendak memikirkan cara untuk memancing Jingxiang keluar, sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari gua. Luo Ping melihat dan melihat bahwa itu adalah Jingxiang. Luo Ping tidak tahu mengapa Jingxiang menegur murid di sampingnya dengan keras. Murid itu ketakutan dan segera meminta maaf. Setelah dimarahi beberapa saat, Jingxiang mengirim murid terdaftar itu untuk bekerja, dan dia sendiri meninggalkan puncak gunung. Luo Ping melihat ini dan segera mengikutinya. Tidak lama setelah Jingxiang meninggalkan puncak, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di hadapannya dan menghalangi jalannya. Melihat sosok yang berdiri di depannya dengan punggung menghadap ke arahnya, Jingxiang merasa orang ini agak familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat siapa orang itu. Dia buru-buru berteriak, siapa kamu? Beraninya kamu menghalangi jalanku? Tahukah kamu bahwa konsekuensinya akan parah. Jingxiang selalu sombong. Karena dukungan penatua Jing, hampir semua orang di Sekte Kongming memberinya wajah. Sekarang, seseorang benar-benar berani menghalangi jalannya. Bukankah ini berarti mencari kematian? Mendengar pertanyaan Jingxiang, Luo Ping tidak menjawab. Sebaliknya, dia perlahan berbalik dan menatap Jingxiang dengan ekspresi dingin. Jingxiang melihat ekspresi Luo Ping dan wajahnya tiba-tiba berubah. Dia tampak sedikit bingung. Setelah mengalami cara Luo Ping, meskipun Jingxiang sangat marah, dia juga sangat takut pada Luo Ping. Belum lagi, Luo Ping juga memiliki master tingkat tua. Dia cukup kuat untuk bersaing dengan penatua Jing. Oh, jadi itu paman bela diri Luo. Aku tidak mengira kamu akan kembali. Aku tidak tahu kenapa kamu menghalangi jalanku. Melihat ekspresi Luo Ping, Jingxiang diam-diam mengeluarkan jimat pemancar suara dan berencana mengirim pesan kepada penatua Jing. Dia menduga kali ini, Luo Ping berinisiatif datang ke sini. Itu pasti bukan hal yang baik. Aku di sini untuk membunuhmu. Luo Ping berkata dengan suara dingin. Jingxiang gemetar dan dengan cepat mengeluarkan jimat pemancar suara. Namun, setelah mencoba, dia menemukan bahwa jimat pemancar suara tidak berfungsi. Hal ini membuatnya gugup. Elder Jing adalah kakek buyutku. Jika kamu berani menyakitiku, kakek buyutku tidak akan membiarkanmu pergi. Bahkan Elder Xiao tidak akan bisa melindungimu. Jingxiang segera menggunakan penatua Jing untuk mengintimidasi Luo Ping. Dia sedikit takut sekarang. Meskipun dia tidak tahu mengapa jimat pemancar suara tidak berfungsi tanpa alasan, itu pasti ulah Luo Ping. Dia tidak bisa mengalahkan Luo Ping dengan kekuatannya. Dia hanya bisa berharap Luo Ping akan mewaspadai identitas penatua Jing. Namun, sejak Luo Ping datang, bagaimana dia bisa takut? Huh, penatua Jing, jangan khawatir, suatu hari nanti, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Kata-kata Luo Ping membuat Jingxiang kehilangan harapan. Sekarang, satu-satunya pemikiran di benaknya adalah kembali ke gunungnya sesegera mungkin untuk memastikan keselamatannya. Sosok Jingxiang bergerak, dia menunjukkan keterampilan kelincahannya secara ekstrim dan langsung melarikan diri dari sisi Luo Ping. Dia muncul beberapa puluh meter jauhnya. Namun, ketika dia ingin terus bergerak, dia menemukan bahwa ruang di sekitarnya tertutup rapat. Kegelisahan yang luar biasa membuat hati Jingxiang tenggelam ke dasar lembah. Dalam situasi di mana dia tidak punya pilihan, itu misi fat ganasnya. Dia perlahan berbalik dan menatap Luo Ping dengan ekspresi kejam. Kamu ingin membunuhku? Mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Meskipun aku tidak sekuat kamu, selama aku binasa bersama kamu, kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Kata Jingxiang, dia sudah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Itu berarti binasa bersama Luo Ping. Bahkan jika dia mati, dia akan menyeret Luo Ping bersamanya. Alasan kenapa aku berdiri di sini dan berbicara langsung denganmu adalah karena aku ingin membunuhmu dengan kekuatanku yang sebenarnya. Kalau tidak, kamu pasti sudah mati sekarang. Karena kamu ingin binasa bersamaku, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Setelah banyak bicara, mari kita mulai. Setelah Luo Ping selesai berbicara, dia langsung mengeluarkan pedang dan mengarahkannya ke Jingxiang. Dia siap bertarung. Jingxiang melihat ini dan juga mengeluarkan pedang. Mengetahui kekuatannya tidak cukup, Jingxiang mengambil inisiatif menyerang. Dia terbang dan memperlihatkan Kong Ming 12 pedang. Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi hujan pedang, jatuh dari langit seolah menusuk Luo Ping menjadi saringan. Ekspresi Luo Ping tenang. Setelah melalui begitu banyak pertempuran, keterampilan bertarung dan pengalaman bertarungnya telah meningkat pesat. Terlebih lagi, lawan yang dia hadapi semuanya kuat. Sekarang, menghadapi Jingxiang yang baru berada di tahap akhir inti emas, dia tidak merasakan tekanan apapun. Terlebih lagi, pedang Kong Ming 12 yang ditampilkan oleh Jingxiang sangat lemah. Dengan senyuman tipis, Luo Ping mengangkat pedangnya dan melakukan Kong Ming 12 pedang. Sinar cahaya pedang keluar dari pedangnya dan menghadapi serangan Jingxiang secara langsung. Suosh-suosh. Cahaya pedang Jingxiang seperti hiasan, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menampilkan kekuatan apapun sebelum dihancurkan sepenuhnya oleh cahaya pedang Luo Ping. Terlebih lagi, cahaya pedang Luo Ping tidak melemah sama sekali saat terus menembak ke arah Jingxiang. Ekspresi Jingxiang berubah. Dia dengan cepat menggunakan gerakan tubuhnya untuk menghindari serangan itu. Ketika dia hendak menyerang, dia menemukan Luo Ping telah melancarkan serangan lagi. Sinar pedang yang melonjak langsung menelan tubuhnya. dia punya waktu untuk bereaksi. Dia segera melepaskan penghalang pelindung untuk membela diri. Namun, itu tidak ada gunanya. Sinar pedang menembus tubuh Jingxiang dan sesaat, tubuhnya terpotong-potong. Hanya inti emas yang tersisa mengambang di udara. Cahaya inti emas sangat redup. Jelas sekali, ia telah kehilangan banyak ki. Luo Ping mengulurkan tangan dan mengambil inti emas ke tangannya lalu menyimpannya. Luo Ping melihat sekeliling dan memastikan tidak ada orang di sekitarnya. Dia kemudian meninggalkan tempat itu dengan tenang dan segera kembali ke puncak ke-10. Kali ini, dia tidak memberi Jingxiang kesempatan untuk melakukan serangan balik. Bisa dikatakan semuanya berjalan lancar. Luo Ping dengan cepat kembali ke puncak ke-10. Dia memperkirakan Penatua Jing akan segera mengetahui tentang kematian Jingxiang. Mungkin dia akan segera datang mencarinya. Oleh karena itu, dia harus memikirkan tindakan balasan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menyelamatkan nyawanya sendiri. Sekarang gurunya tidak ada di sekte tersebut, dia harus mencari orang lain. Setelah berpikir sejenak, dia meninggalkan puncak lagi dan terbang menuju sisi puncak lainnya. Di ruang rahasia, seorang lelaki tua sedang berkultivasi dalam pengasingan. Tiba-tiba, dia membuka matanya. Wajahnya menjadi sangat pucat. Setelah beberapa saat lesu, dia perlahan meraih dadanya dan mengeluarkan token giyok. Token giyok itu sangat halus. Namun, ada beberapa retakan di sana. Setelah lelaki tua itu mengeluarkannya, token giyok itu hancur berkeping-keping. Orang tua itu menatap potongan-potongan yang jatuh dengan bingung. auranya tiba-tiba terlepas dan badai muncul di ruang rahasia. Itu berlangsung lama sebelum meredah. selamat menikmati. selamat menikmati.